Cersil api di bukit menoreh jelit 30. Ketika Asumangkar menghentakan tangkai parang itu, maka yang kemudian berada di dalam genggamannya hanyalah tinggal tangkainya saja. Ternyata parang itu patah. Kekuatan Sumangkar dan jepitan batang kayu yang ditebasnya ternyata melampaui kekuatan parang pembelah kayu itu. Ah, sekali terdengar Sekar Mirah berdesah. Patah, ger, Sumangkar berkata lirih, aku tidak sengaja mematahkannya. Sekar Mirah masih saja berdiri tegak mematung. Ia sedang terpukau oleh penglihatannya yang dianggapnya tidak masuk akal. Kekuatan apakah yang tersimpan di dalam tubuh orang tua ini katanya di dalam hati. Dan ia mendengar Sumangkar berkata, kalau parang ini tidak patah, ger, aku akan memotong kayu itu. Tetapi parang ini telah patah. Sekar Mirah tidak menjawab. Ia masih berdiri membeku. Apakah kau heran bertanya Sumangkar? Tanpa sesadarnya Sekar Mirah menganggukan kepalanya. Tidak mengherankan sama sekali, berkata Sumangkar kemudian, kau pun akan dapat melakukannya Mirah. Hi, alis Sekar Mirah terangkat, sekali lagi ia tidak percaya kepada indranya. Apakah benar ia mendengar Sumangkar berkata, kau pun akan dapat titik melakukannya Mirah. Dan Sumangkar itu berkata seterusnya, aku tidak berbohong. Kalau kau ingin dapat berbuat demikian, maka kau pun akan dapat melakukannya. Apakah Kiai bergurau Desi Sekar Mirah kemudian? Sumangkar lersenyum. Jawabnya, tidak enger, aku tidak bergurau. Apakah kau sangka bahwa sejak lahir aku dapat melakukan hal yang demikian itu? Apakah kau sangka bahwa sejak kanak-kanak Kiai Gringsing mampu melecutkan cambuknya seperti iedakan guntur di langit? Apakah kau sangka bahwa kitabakwadi mampu memecahkan dada lawannya hanya dengan imparan gelang-gelang besi atau ki gede pemanahan mampu memecah regolah kadipatan Jipang dengan sehelai keris yang kecil saja, kerisnya yang bernama Kiai Nagakumala sejak mereka ia akhir. Sekali lagi Sekar Mirah berdiri mematung. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Nah, bagaimanakah perasaanmu? Heran atau curiga bahwa aku dan orang-orang tua seperti aku ini telah kerasukan setan? Tidak Mirah. Kami tidak mencari kekuatan. Penaga jasmania dan tenaga tersimpan di dalam diri kami masing-masing ini dengan bantuan setan-setan. Tidak. Dengan demikian kita telah menentang sumber kekuatan itu sendiri. Meskipun ada juga orang yang mencarinya dalam dunia yang hitam, tetapi betapa besar tenaga yang dapat dilahirkan oleh kekuatan hitam, namun yang maha kuat, yang maha kuasa, adalah sumber dari semua yang ada. Juga sumber dari kekuatan yang kasat metu dan yang tidak kasat meta. Karena itu jangan menyangka bahwa kami harus mencari kekuatan semacam ini kemana-mana. Sebab pada dasarnya kekuatan itu telah ada di dalam diri kami masing-masing. Soalnya, apakah kita mampu mengungkapkannya atau tidak? Sekar Mirah masih berdiri di tempatnya. Bahkan tanpa berkedip di tatapnya wajah Kisumangkar. Dan ia mendengar orang tua itu meneruskannya, Sekar Mirah. Kita tinggal memohon kepada sumber kekuatan di dalam diri, kepada yang maha tinggi, apakah kita diperkenankan mempelajari kekuatan di dalam diri kita, kemudian mengenalnya dan mengungkapkannya, sekali ia Giki Sumangkar itu berhenti berbicara. Dilihatnya Sekar Mirah dengan penuh minat mendengarkannya. Karena itu, berkata Sumangkar pula, kita tidak perlu mencari apapun di luar sumbernya. Kita tidak perlu mencari kekuatan di lereng-lereng gunung, di gua-gua yang singup, di samping batu-batu yang besar atau di bawah pohon-pohon yang rimbun dan angker. Tidak. Sebab sumber dari segala hidup dan kekuatan itu seolah-olah metu air yang mengalir ke segenap penjuru. Ke segenap saluran. Dan kita adalah salah satu dari saluran yang diciptakannya pula. Dengan demikian apabila kita membuka bendungan, segera aliran itu akan membasahi diri kita. Soalnya, apakah kita mampu membuka bendungan itu cukup lebar? Dan untuk melakukannya, untuk mendapatkan aliran yang cukup, kita harus berusaha dan memohon. Berusaha dan memohon. Berusaha sebagai kenyataan kesungguhan dari permohonan itu. Dan itu tidak perlu dilakukan di tempat-tempat yang angker. Kita dapat melakukannya di sembarang tempat. Bahkan di tengah-tengah pasar sekalipun asal kita mampu memusatkan kehendak dan setiap getaran di dalam diri, untuk melakukannya, sekali lagi sumangkar berhenti. Seakan-akan ia ingin mengetahui, apakah sekar mirah dapat menangkap dan mengendapkan kata-katanya. Sejenak kemudian sumangkar itu berkata pula. Tetap pingger, kadang-kadang kita memang memerlukan tempat yang sepi dan tersendiri. Bukan karena kita memerlukan ribantuan kekuatan-kekuatan yang ada dalam kesepian dan kesendirian, bukan karena kita tidak percaya bahwa sumber kita cukup kuat, sehingga kita mencari sumber yang lain meskipun sumber itu dialiri oleh kekuatan hitam, tidak. Kalau kita menyepi dan menyendiri itu adalah sekedar usaha supaya pemusatan pikiran dan seluruh kehendak dapat menjadi bulat dan bersungguh-sungguh menghadap kepada sumber hidup kita untuk memohon agar kita diperkenankan mengungkapkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita atas kurnianya. Sudah tentu, dengan janji di dalam diri, bahwa tujuan daripadanya pun tidak menyimpang dari jalan yang ditunjukannya. Perlahan-lahan sumangkar melihat sekar mirah mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya meskipun ia tidak seluruhnya dapat mengerti keterangan sumangkar itu, namun ia dapat merasakan dan menghayatinya. Meskipun dari sorot matanya, sumangkar masih melihat keragu-raguan. Apakah kau ragu-ragu ngir orang tua itu bertanya? Mungkin kau bertanya di dalam hati, seandainya demikian, kenapa kekuatan-kekuatan itu sering berbenturan? Sekar mirah tidak menjawab. Tetapi sebagian terbesar dari dugaan ki sumangkar itu benar. Ia memang menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Sekar mirah, berkata sumangkar itu pula, seandainya kita bersama-sama memiliki pengertian yang sama dan penilaian yang sama tentang kebenaran, maka kita pasti tidak akan bertengkar satu sama lain kecuali dengan orang-orang yang sengaja mengambil kekuatan dari dunia yang hitam. Tetapi kenyataan yang terjadi, kita yang merasa diri kita bersama-sama mencari kekuatan dari sumber hidup kita, masih juga berbenturan. Itulah kekurangan manusia. Betapapun manusia merasa dirinya mumpuni, tetapi manusia tidak akan dapat mengenal kebenaran yang mutlak. Rahasia kebenaran ini tidak akan dapat dikuasal oleh manusia yang manapun, selagi ia masih terikat dengan hidup duniawinya. Adalah picik sekali, apabila seseorang menganggap dirinya benar mutlak dan orang lain salah mutlak tetapi sekali lagi kita dihadapkan pada kekurangan manusia, kebodohan, kekerdilan dan kesombongannya. Meskipun disadarinya juga bahwa tidak dapat digayuhnya kebenaran yang mutlak, namun selalu saja kita saling menyalahkan orang lain dan menggenggam kebenaran menurut penilaian diri. Wajah Sekar Mirah menjadi semakin tegang. Ia mencoba mengerti arti kata-kata sumangkar. Namun tidak seluruhnya dapat dicernakannya. Meskipun demikian, ia dapat menjajagi maksud ki sumangkar. Nah Mirah, berkata sumangkar itu kemudian, aku terlampau banyak berbicara. Aku bukan orang yang bersih dalam hidupku. Aku adalah seseorang yang baru saja mendapat pengampunan karena aku ikut melawan kekuasaan pajang. Karena kebodohan dan kesombonganku, orang tua itu berhenti sejenak, tetapi dari sorot matanya terpancar perasaan yang aneh. Namun tidak terucapkan. Sebenarnya bahwa di dalam dada sumangkar tersimpan pula perasaan yang tidak dapat lepas daripadanya, bahwa orang-orang pajang pun seperti juga dengan dirinya, bodoh dan sombong. Sehingga benturan di antara saudara, pajang dan jipang dapat terjadi. Tetapi sumangkar itu menggelengkan kepalanya. Katanya di dalam hati, mudah-mudahan kata ki gede pemanahan itu benar, bahwa ia bertempur tidak karena perasaan benci. Ia bertempur karena cintanya kepada sesama, kepada orang-orang pajang dan jipang, kepada rakyat demak seluruhnya. Agar mereka terlepas dari kekuasaan yang tidak sewajam ya. Tetapi bagaimanapun juga ki gede pemanahan itu masih juga tidak dapat melepaskan diri dari hidup duniawinya. Sumangkar itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara sekar mirah bertanya kepadanya, Kiai, apakah Kiai berkata sebenarnya bahwa aku pun dapat melakukan seperti yang Kiai lakukan itu? Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, ya, yang ger. Kau akan dapat berbuat seperti itu apabila kau berkeinginan dengan sungguh-sungguh. Tentu Kiai, aku berkeinginan sungguh-sungguh. Apakah aku dapat belajar untuk itu? Sumangkar tersenyum, jawabnya, apakah kau ingin belajar? Ya Kiai, aku ingin. Aku tidak mau menjadi seseorang yang hanya dapat menggantungkan diriku sendiri kepada orang lain. Kepada ayah dan kepada kakang Suandaru. Kalau aku dapat berdiri sendiri, setidak-tidaknya menjaga diriku sendiri, maka aku akan senang sekali. Yang ger. Tetapi sebelumnya kau harus mengetahuinya, bahwa sebelum sampai ketingkatan itu, kau harus bekerja keras. Belajar dan berlatih. Kau akan masuk ke dalam care hidup yang berbeda dengan yang selama ini kau jalani. Kau tidak akan lagi tenggelam dalam kesibukan di dapur, meskipun itu tidak akan dapat kau tinggalkan sebagai seorang gadis. Betapapun juga, kau tetap seorang gadis yang harus melakukan pekerjaan dari seorang gadis dan kelak seorang ibu. Tetapi sebagian waktumu akan kau pergunakan untuk belajar dan berlatih. Kau akan menjadi ialah dan bermandikan keringat. Kau akan kehilangan banyak waktu untuk bermain-main dengan gadis-gadis sebayamu. Kau akan kehilangan waktu untuk membuat permainan ini tolong, untuk melihat siur yang melonjak-lonjak, Karena kau sendiri yang harus melonjak-lonjak, ya kiai. Tentu aku sanggup melakukannya. Aku sudah semakin besar, dan aku sudah tidak pantas lagi ikut bermain ini tolong. Bahkan permainan apapun lainnya. Sumangkarp terdiam sejenak. Dipandanginya wajah gadis itu. Lalu katanya, tetapi kau adalah seorang gadis nger. Kau tidak dapat mengambil keputusan sendiri seperti kakakmu Suandaru. Kau harus minta izin kepada ayah dan ibumu. Ah, itu tidak perlu kiai. Aku sudah cukup dewasa untuk menentukan jalanku sendiri. Sekar Mirah menjadi kecewa ketika ia melihat Sumangkar menggelengkan kepalanya. Ini bukan sekedar bermain-main nger. Kau harus menjalani kera hidup yang jauh. Berbeda. Dan untuk itu ayah dan ibumu harus tahu dan mengizinkannya. Tidak perlu kiai. Tidak perlu. Bagaimana seandainya ayah dan ibu tidak mengizinkannya. Kalau ayah dan ibumu tidak mengizinkannya, kau pun harus mundur. Tidak. Tidak. Aku tidak mau mundur. Aku harus berjalan terus seperti yang aku inginkan. Ini adalah ujianmu yang pertama Sekar Mirah. Untuk menjadi seorang murid yang baik, kau harus menunjukkan sikap yang baik. Aku pun akan mencoba memilih murid yang baik, yang patuh kepada guru dan orang tuanya. Apabila terhadap guru dan orang tuanya sudah tidak ada kepatuhan, Maka apakah ia telah akan dapat mematuhi segala macam nasihat dan petunjuk dari guru dan orang tua itu, apabila kita telah berpisah? Katakan misalnya, apabila aku yang tua ini dan ayah bundamu telah tiada? Oh, Sekar Mirah berdesah perlahan sekali. Sumangkar tidak segera melanjutkan kata-katanya. Dilihatnya Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Kata-kata Sumangkar itu ternyata tepat menyentuh dinding-dinding hatinya. Karena itu, maka untuk sesaat mulutnya seakan-akan terbungkam. Nah, Sekar Mirah, kemudian Ki Sumangkar berkata perlahan-lahan, Cobalah berbicara dengan ayah dan ibu. Kalau kau mampu menjelaskan keinginanmu dan perasaanmu, maka aku kira mereka tidak akan berkeberatan. Tetapi ingat, sebagai seorang anak kau harus patuh terhadap orang tua. Itu adalah pernyataan terima kasihmu kepada mereka yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan kau. Kau mengerti? Ya Ki Yaid, Sahut Sekar Mirah yambat sekali, suaranya seakan-akan bergetar di dalam kerongkongannya saja. Aku akan minta izin kepada ayah dan ibu. Kalau kau dapatkan izin itu Mirah, maka kita akan segera mulai, sebelum aku menjadi semakin keriput dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kakakmu Suandaru selalu memilih tempat di samping Gunung Gowok untuk berlatih. Tempat itu cukup luas dan sepi. Hampir tidak menarik perhatian dan terlindung pula. Ya Ki Yaid, sekarang juga aku akan menemui ayah dan ibu. Hati-hati. Jangan memaksa dan menyakiti hatinya. Bagi sangkal putung masih belum lazim seorang gadis mempelajari ilmu bela diri. Karena itulah maka kau pasti akan menghadapi banyak kesulitan. Tetapi apabila ayah dan ibumu mengizinkannya, maka kesulitan itu satu-satu akan kau langkai. Ya Ki Yaid. Sekarang cobalah minta izin ayah dan ibumu. Mudah-mudahan mereka mengerti bahwa kau selalu terancam bahaya. Kalau kau sedikit banyak mampu menjaga dirimu sendiri, maka ayah dan ibumu tidak selalu gelisah apabila kau tidak berada di sisi mereka. Baiklah Ki Yaid, sahut Sekar Mirah, aku akan berkata kepada ayah dan ibu. Mudah-mudahan aku diizinkan. Gadis itu pun segera meninggalkan Ki Sumangkar mencari ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya itu terkejut melihat sikapnya yang tampak gelisah dan tergesa-gesa. Apakah yang terjadi? Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting kepada ayah dan ibu bersama-sama, Sekar Mirah berkata dengan serta merta tanpa kata-kata pendahuluan. Apakah yang penting itu? Tentang diriku. Bukankah aku sudah besar? Kedua orang tuanya mengerutkan alisnya. Mereka menduga-duga maksud perkataan anaknya. Yang mula-mula tergetar di dada mereka adalah, Sekar Mirah merasa dirinya seorang gadis dewasa dalam hubungannya dengan Agung Sedayu. Bukankah begitu ayah? Bukankah aku sudah cukup dewasa? Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kalau kau sudah dewasa, iyalu apakah maksudmu Mirah, kau adalah seorang gadis? Meskipun kau sudah dewasa, kau tetap seorang gadis. Dada Sekar Mirah berdasir mendengar jawaban ayahnya. Terbata-bata ia berkata, justru aku seorang gadis ayah. Oh, ayahnya menjadi heran mendengar jawabnya, kenapa justru seorang gadis? Seorang gadis harus bersikap sopan dan halus. Kau tidak boleh berbuat sekehendak hatimu Mirah, betapapun perasaanmu dicengkamu oleh suatu keinginan. Apakah sebenarnya perbedaan seorang gadis dan seorang anak laki-laki? Ayah, aku memerlukannya. Hidupku selama ini selalu diancam oleh bahaya. Maksudmu si danti? Ya, ayah. Aku harus mendapat ketenteraman, karena itulah aku akan melakukannya. Apapun yang terjadi atas dirimu Mirah. Tetapi itu tidak pantas. Kau tidak dapat berbuat sehendak hatimu, menuruti perasaanmu. Kau seorang gadis. Ingat, kau seorang gadis. Aku sudah selalu memperingatkan kau, bahwa ada perbedaan menurut tata kesopanan antara seorang gadis dan seorang anak laki-laki. Tata kesopanan itu sampai saat ini masih kita junjung tinggi. Kalau kau kemudian kehilangan sifat-sifatmu sebagai seorang gadis, maka alangkah cemarnya namamu dan nama keluargamu. Kau menjadi gadis yang tidak berharga lagi. Ayah, potong sekar Mirah, kenapa dengan demikian aku menjadi tidak berharga, bahkan mencemarkan nama ayah dan ibu, bahkan seluruh keluarga? Tidak ayah, bahkan sebaliknya, aku akan mengangkat nama keluarga. Lebih daripada itu, aku tidak akan selalu menggantungkan nasibku kepada ayah, ibu dan kakang Suwanderu Geni. Tetapi caramu, Mirah. Caramu, yang tidak aku setujui. Kau adalah seorang gadis. Sekali lagi, kau adalah seorang gadis. Kau mempunyai sifat kodrat yang berbeda dengan seorang anak laki-laki. Kau mempunyai kedudukan yang telah diatur dalam adat dan kebiasaan. Kau harus tunduk Mirah. Oh, terlalu. Itu terlalu sekali ayah, tiba-tiba sekar Mirah tidak dapat mengendalikan perasaannya. Air matanya mulai meleleh di pipinya. Mirah, terdengar suara ibu sekar Mirah sereh. Ingatlah Mirah, meskipun kau hanya anak seorang demang, tetapi kau harus tetap menjaga namamu. Aku tidak menolak pilihanmu itu Mirah, tetapi lebih baik kau diam. Lebih baik kau tidak berbuat sesuatu lebih dahulu. Bagaimana hal itu dapat terjadi ibu, kalau aku hanya berdiam diri? Tidak. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus berbuat supaya itu dapat terjadi. Tidak Mirah, ki demang sangkal putung pun kemudian menjadi semakin keras. Kau tidak boleh berbuat apa-apa. Kau harus menunggu. Kalau benar Agung Sedayu dan kau telah bersepakat untuk hidup bersama, biarlah ia datang kepadaku, bersama dengan kakaknya atau pamannya. Ia harus menyatakan kenginannya lebih dahulu. Baru kau berbuat sesuatu. Sebelum itu, aku melarang kau berbuat apapun untuk kepentingan itu. Hampir-hampir Sekar Mirah memekik mendengar kata-kata ayahnya sejenak ia berusaha menahan gelora di dadanya. Kedua tangannya menutup wajahnya yang menjadi kemerah-merahan. Ibunya terkejut melihat tanggapan yang tiba-tiba terjadi pada anaknya. Seolah-olah kata-kata ayahnya telah langsung memukul perasaannya, sehingga anak itu merasa terguncang karenanya. Karena itu, maka runtuhlah ibanya. Sebagai seorang ibu, maka perasaannya menjadi lebih cepat cair daripada ayahnya. Periahanlahan jidemang bergeser mendekatinya dan membelai rambutnya. Katanya sereh, tenangkan hatimu Mirah. Tetapi Sekar Mirah tidak mengucapkan sepatah katapun. Gadis itu masih menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kami bermaksud baik Mirah, berkata ibunya pula, bukan maksud kami melarangmu, Sekar Mirah masih berdiam diri. Yang terdengar adalah suara ayahnya berat, aku terpaksa, Mirah. Aku terpaksa berbuat demikian untuk kepentinganmu dan kepentingan keluargaku. Siapapun anggar agung sedayu, seandainya ia putra sultan sekalipun, ia harus tahu menempatkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Kedua suami istri itu terkejut bukan buatan ketika mereka melihat Sekar Mirah itu tiba-tiba meloncat. Dengan sekuat-kuat tenaganya dicubitnya iengan ayahnya. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Hampir berteriak gadis itu berkata, ayah berbicara sekehendak ayah saja. Aku tidak tahu apa yang ayah katakan. Mirah, Mirah, ayahnya mengaduh, jangan Mirah. Tetapi kenapakah sebenarnya ibunya yang diduduk dengan mulut ternganga tidak dapat berbuat apa-apa, seolah-olah ia menjadi beku di tempatnya. Mirah, kenapakah ayahnya pun kemudian hampir berteriak pula kesakitan. Dengarlah aku. Tenanglah. Jangan mengamuk begitu. Ayah berbicara sekehendak sendiri, menurut kesenangan ayah saja. Aku sama sekali tidak berbicara tentang agung sedayu. Apa peduliku atas anak muda itu aku berbicara tentang diriku sendiri. Tentang Sekar Mirah. Tidak tentang orang lain. Ki Demang sangkal putung suami istri menjadi bingung. Mereka saling berpandangan sejenak. Ketika Sekar Mirah kemudian menjadi tenang dan duduk sambil. Menundukan kepalanya dalam-dalam Ki Demang bertanya, Aku tidak mengerti Mirah. Aku tidak mengerti sikapmu kali ini. Aku juga tidak mengerti apa yang ayah katakan. Mirah, ayahnya mengerutkan keningnya, Bukankah kau mengatakan bahwa kau kini sudah dewasa? Ya, dan apakah hubungannya antara kedewasaanku dengan agung sedayu? Sekali lagi Ki Demang sangkal putung menjadi terdiam. Sekali lagi kedua suami istri itu saling memandang dengan sorot metu yang memancarkan seribu macam pertanyaan yang bergetar di dalam dada mereka. Ayah, tiba-tiba suara Sekar Mirah menjadi renyah dan tiba-tiba saja gadis itu tidak menangis lagi. Aku tidak berbicara tentang orang Iain. Aku berbicara tentang diriku sendiri. Ayahnya masih belum menjawab. Aku ingin dapat melindungi diriku sendiri ayah. Setiap waktu aku terancam bahaya, aku ingin dapat menyelamatkan diriku sendiri. Setidak-tidaknya aku dapat memperpanjang waktu sebelum aku mendapatkan pertolongan. Ayahnya masih tetap berdiam diri. Aku sudah menemui Ki Sumangkar, ayah dan ibunya mengerutkan keningnya. Ayah dan ibu jangan cemas, aku tidak akan mengunggah-unggai untuk melamar Ki Sumangkar. Ah, ayahnya berdesah. Ki Sumangkar telah menyatakan kesanggupannya untuk menuntun aku dalam tata bela diri. Asal ayah dan ibu mengizinkan. Ki Demang suami istri menarik nafas dalam-dalam. Ki Sumangkar pun telah berjanji untuk melakukannya di tempat Chang Trasing. Seperti yang sering dilakukan oleh Kak Kang Suwanderu, di dekat gunung Gowo. Oh, sekali lagi ayahnya berdesah, kau membuat kepalaku hampir terlepas mirah. Kau membuat aku dan ibumu menjadi sangat bingung. Salah ayah dan ibu sendiri. Aku belum selesai berbicara, ayah dan ibu seolah-olah telah tahu persoalannya. Aku pun ternyata keliru menangkap kata-kata ayah dan ibu. Kau tidak mengatakannya tentang itu, tentang ilmu tata bela diri. Aku kira ayah telah mengerti maksudku, atau mendengar ketika aku berbicara dengan Ki Sumangkar, sehingga dengan tergesa-gesa ayah melarang. Ki Demang menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau memang selalu membuat kepalaku menjadi pening, sejak si dan tiada di halaman ini. Kemudian kehadiran Angger Agung Sedayu. Lalu kau hilang, dan sekarang kau membuat aku hampir kehilangan akal. Nah, bukankah sekarang ayah tahu persoalannya? Mudahnya, aku akan berguru kepada Ki Sumangkar. Meskipun aku seorang gadis. Tetapi hal ini akan dapat dirahasiakan. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setidaknya, orang yang mengetahuinya sangat terbatas. Sekar Mirah berhenti sebentar, lalu, boleh ayah. Boleh bukan? Hem, ayahnya menggigit bibirnya, kawannya Mirah. Sebenarnya hal yang kau sebut itu pun tidak biasa dilakukan oleh gadis-gadis. Wajah Sekar Mirah yang sudah mulai cerah, kini menjadi suam kembali. Dipandanginya wajah ayahnya yang tampaknya masih disaput oleh kebingungan dan keraguan-keraguan. Seperti anak-anak yang dihadapkan pada teka-teki yang sangat sulit, kedua suami istri itu duduk tanpa berkisar sejengkal pun. Kadang-kadang mereka saling berpandangan dan kadang-kadang ibu Sekar Mirah itu memandangi wajah puterinya dengan mulut ternganga. Sedang Ki Demang pun selalu bertanya-tanya di dalam dirinya apakah sebenarnya kemauan anak ini? Sejenak kemudian mereka mendengar suara Sekar Mirah, Jadi bagaimana ayah, boleh bukan? Aku akan dapat banyak terbuat untuk diriku sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk sangkal putung. Bukankah dengan demikian aku tidak akan merendahkan namaku dan nama keluargaku? Meskipun hal ini masih belum biasa terjadi, tetapi bukankah tidak menjadi pantangan seperti orang gadis yang melamar laki-laki bakal suaminya? Ah, sekali lagi Ki Demang berdesah. Boleh bukan ayah? Ki Demang sangkal pulung yang masih saja ragu-ragu dan bingung itu akhirnya tidak dapat lagi mengelakkan desakan Sekar Mirah yang mengalir seperti bendungan pecah. Sehingga akhir ia berkata, Baiklah Mirah, aku tidak berkeberatan. Tetapi jaga dirimu baik-baik. Sekali lagi aku peringatkan, kau seorang gadis. Kau harus tetap dapat menjaga dirimu sebagai seorang gadis. Meskipun seandainya kemudian kau berhasil memperoleh ilmu tata bela diri yang baik, tetapi kau tidak boleh melupakan dirimu sendiri. Kau harus tetap memegang adat kesopanan dalam tindak tanduk, tingkah iaku dan tutur kata. Aku tidak akan berbangga melihat kau, sebagai seorang gadis, Meskipun kau memiliki kecakapan seperti iaki-laki dalam tata bela diri, tetapi lalu bersikap seperti iaki. Apalagi apabila kau menjadi sombong dan setiap saat ingin mencari saluran untuk menunjukkan kelebihanmu. Itulah ayah, aku telah mengatakan, bahwa aku telah dewasa, telah cukup mengerti untuk membuat pertimbangan-pertimbangan tentang baik dan buruk. Dewasa tidak saja dalam pengertian bentuk jasmaniah, tetapi juga dewasa dalam berpikir dan berbuat. Kata-katamu seperti kata-kata orang dewasa yang sebenarnya. Baiklah Mirah. Tetapi ingat selalu pesan ayah dan ibu. Kau tetap seorang gadis, meskipun kau mampu menangkap angin. Tentu ayah, aku tidak akan berubah menjadi laki-laki. Aku tetap seorang gadis. Maksudku dengan tingkah laku seorang gadis. Dengan sikap dan sifat seorang gadis. Kau mengerti? Tentu ayah. Aku mengerti, sahut sekar Mirah dengan serta merta. Lalu, sekarang aku akan menemui Kisumangkar, ayah. Aku akan berkata kepadanya bahwa ayah tidak berkeberatan. Tunggu Mirah. Aku masih belum selesai. Apalagi ayah. Aku sudah cukup. Aku akan menyampaikannya kepada Kisumangkar. Tunggu Mirah, potong ayahnya. Tetapi sekar Mirah telah meloncat berdiri. Ketika beberapa langkah ia berlari, ia mendengar ayahnya berkata, itu pertanda bahwa kau masih belum dewasa Mirah. Sekar Mirah tertegun di muka pintu. Perlahan-lahan ia memutar diri menghadap kepada ayahnya. Dan ia mendengar ayahnya berkata, kau sebenarnya masih terlampau kanak-kanak. Kau masih belum dapat mengendapkan perasaanmu dan berbuat dengan tenang. Kau masih selalu dikuasai oleh perasaanmu yang lonjak-lonjak itu Mirah. Dada sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Tetapi baiklah. Kau ingat-ingat saja pesan ayah dan ibu dan bahkan kata-katamu sendiri, bahwa kau telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya ayah, sahut sekar Mirah. Pergilah. Hati-hati. Terima kasih ayah. Sekar Mirah itu pun kemudian melangkah keluar. Tetapi ia tidak berlari-lari lagi. Langkahnya dibuatnya menjadi perlahan-lahan namun mantap. Ia ingin menjadi seseorang yang benar-benar telah dewasa, tindak tanduk dan kera berpikir. Sumangkar bergembira pula mendengar keputusan ayah dan ibu sekar Mirah. Sambil tersenyum ia berkata, Aku pun akan menemui ayah dan ibu mungger. Aku harus berbicara dengan mereka supaya kelak tidak ada persoalan yang dapat mengejutkannya. Silahkan kiai, jawab sekar Mirah, tetapi cepatlah. Aku tidak sabar lagi. Aku merasa bahwa diriku seakan-akan telah mampu berbuat apa saja. Jangan tergesa-gesa. Kau memerlukan waktu. Tidak hanya sehari dua hari. Tetapi setahun dua tahun. Berapapun waktu yang diperlukan, tetapi bukankah lebih cepat lebih baik? Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Sumangkar tertawa, Baiklah. Tetapi aku harus bertemu dengan ayah dan ibumu dahulu, ternyata Sumangkar melakukan apa yang dikatakannya. Ia memerlukan secara khusus menemui kidemang sangkal putung suami istri. Bahkan Widura diberitahukannya pula. Kami tidak berkeberatan, berkata ayah dan ibu sekar Mirah. Tetapi kami menuntut agar sekar Mirah tidak kehilangan sifat-sifat kegadisannya dan kelak sifat-sifat keibuannya. Aku akan mencobanya, sahut Sumangkar. Mudah-mudahan paman berhasil, selawidura, sebab sekar Mirah kelak akan berhubungan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri. Kadang-kadang di dalam hubungan keluarga sering terjadi persoalan-persoalan kecil yang harus dipecahkan. Kalau sekar Mirah kehilangan sifat keibuannya, maka tidak mustahil akan terjadi pertempuran kecil-kecilan di dalam lingkungan keluarga itu. Kalau keduanya kemudian lupa diri, akibatnya akan berbahaya. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti sikap Widura, karena mau tidak mau pemimpin pasukan pajang di sangkal putung itu kelak akan berkepentingan. Sumangkar bukannya tidak tahu hubungan yang ada antara Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Sebagai paman Agung Sedayu, Widura ingin mendapat kegambaran yang baik bagi kemenakannya kelak. Karena itu, Sekar Mirah yang apabila tidak ada perubahan sikap dari kedua anak muda itu, akan menjadi menantu kemenakannya, diharapkannya akan menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang dapat mengerti tentang kedudukannya sebagai seorang ibu. Widura tahu benar sifat-sifat Agung Sedayu. Sifat yang iibih banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat kanak-kanak yang dekat dengan ibunya. Angger Widura, berkata Sumangkar kemudian, aku akan berusaha sejauh mungkin, bahwa ilmu tata bela diri yang akan dipelajarinya tidak menghilangkan sifat-sifat keibuannya. Angger benar, bahwa apabila seorang gadis telah kehilangan sifat-sifatnya, maka ia tidak akan dapat menjadi ibu yang baik kelak. Padahal hari depan dari kademangan ini dan dari seluruh pajang, terletak di tangan angkatan yang bakal datang. Dan angkatan yang bakal datang itu akan lahir dari ibu-ibu. Tepat, sahut Widura, kalau ibu-ibu tidak lagi dapat berbuat seperti seorang ibu, maka apakah yang akan terjadi pada masa-masa mendatang? Bagaimanakah dengan anak-anak yang bakal dilahirkan? Meskipun tidak seluruhnya akan dibebankan pada pertanggungan jawab seorang ibu, tetapi orang yang terdekat dari kanak-kanak di masa kecilnya adalah ibu. Ibulah yang pertama-tama meletakkan dasar kejiwaan pada kanak-kanak itu. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi agak berlegah halik karena ternyata Sumangkar dapat mengerti maksudnya, bahkan Widura pun telah menambah penjelasan sesuai dengan keinginannya. Mudah-mudahan Sekar Mirah tidak melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Kelak, kalau ia menjadi seorang ibu, ia tidak hanya sekedar menjadi seorang ibu tanpa menghiraukan keibuannya. Apapun yang dapat dilakukan di luar dinding halaman rumahnya, tetapi yang terpenting adalah rumah itu bagi seorang ibu. Kita tidak akan dapat berbicara tentang angkatan mendatang tanpa berbicara tentang orang tua-tua yang mengisi angkatan kini. Kita tidak dapat berbicara tentang si Danti tanpa berbicara tentang angkatan sebelumnya, Arga Pati, istrinya dan kita Mbakwadi. Dan kita tidak akan dapat berbicara tentang angkatan mendatang tanpa berbicara tenang anak-anak muda kini. Semakin tipis perhatian kita terhadap angkatan mendatang karena kesibukan kita dengan persoalan kita sendiri, maka semakin suramlah masa-masa mendatang itu, Gumam Widura seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Dan tiba-tiba saja mendesak di dadanya kerinduannya kepada keluarganya. Apakah ia termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada masa datang karena tidak sempat mendidik anak-anaknya? Dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang prajurit, maka ia lebih banyak berada di luar rumahnya. Tetapi aku percaya kepada istriku, Desis Widura di dalam hatinya. Istriku mengerti akan tugasku. Ia telah menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang istri prajurit. Ia telah menyisihkan segala macam kesenangan diri, meskipun istriku masih terhitung belum terlampau jauh dari masa-masa mudanya. Widura menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tidak semua istri dari mereka yang tidak sempat berada di lingkungan keluarganya berbuat baik. Istri-istri yang terlampau sering ditinggalkan oleh suaminya, karena tugas-tugasnya, dan kemudian istri-istri itu tenggelam dalam kesibukan sendiri, maka anak-anak yang lahir dari keadaan yang demikian itu kadang-kadang kehilangan pengamatan. Dan anak-anak itu akan melakukan apa saja yang disenanginya. Baik atau buruk. Demikianlah, maka Ki Demang Sangkal Putung telah mempercayakan Sekar Mirah kepada Sumangkar. Ki Demang Sangkal Putung suami istri mengharap, bahwa Sumangkar akan benar-benar berhasil membuat anaknya menjadi seorang gadis yang mempunyai kecakapan yang baik untuk mengelah dirinya, tetapi tanpa melepaskan diri dari suasana kegadisannya. Ternyata kepercayaan ini menjadi terlampau berat bagi Sumangkar. Apalagi pada dasarnya Sekar Mirah adalah seorang gadis yang terlampau manja, terlampau menghargai dirinya sendiri mi iampawi orang iain. Namun dengan sabar dan tekun Sumangkar menuntunya. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Gringsing, Sumangkar setiap kali membawa Sekar Mirah ke Gunung Gowok yang kecil. Di samping puntuk itulah Sekar Mirah mulai menekuni ilmu yang diberikan oleh Sumangkar. Karena Sekar Mirah sama sekali belum mengenal ilmu semacam itu, maka Ki Sumangkar terpaksa menuntunya dari permulaan sekali. Tetapi Sekar Mirah benar-benar seorang gadis yang mentakjubkan. Tekadnya yang bulat telah banyak membantunya. Apapun yang harus dilakukan, dilakukannya dengan baik tanpa menghiraukan keadaan dirinya. Gadis itu seolah-olah tidak mengenal lelah. Penaganya ternyata cukup kuat. Yang terpenting dari segalanya adalah kemauannya yang menyala-nyala. Ia tidak mau untuk seterusnya selalu dihantui saja oleh si danti. Ia tidak mau bahwa pada suatu ketika ia akan diculik dan disembunyikan. Bahkan mungkin si danti yang telah kehilangan akal akan menjadi buas. Tidak saja menculik dan menyembunyikan, tetapi ia tidak mau membiarkan Sekar Mirah hilang lagi dari tangannya. Itulah yang mendorong Sekar Mirah keras tanpa mengenal lelah. Kapan saja gurunya menyuruhnya. Dan apa saja yang harus dilakukannya. Hasratnya yang sangat besar telah membuatnya menjadi seorang murid yang sangat patuh. Seorang murid yang dengan tekun dan sebaik-baiknya melakukan perintah gurunya. Tetapi yang paling menarik bagi Sekar Mirah adalah latihan-latihan jasmaniah. Ia tidak begitu tertarik kepada nasihat-nasihat gurunya, meskipun tampaknya gadis itu mendengarkan dengan baik segala petua sumangkar. Tetapi sumangkar yang tua itu pun cukup tajam menangkap sikap muridnya. Karena itu ia tidak pernah mempergunakan waktu-waktu yang khusus untuk memberikan petunjuk kepada Sekar Mirah tentang jalan hidup yang harus ditempuhnya. Sebab jika demikian, maka Sekar Mirah menjadi gelisah. Ia ingin gurunya segera selesai dengan petunjuk-petunjuknya. Ia tergesa-gesa untuk segera mulai dengan latihan-latihan jasmaniah dan petunjuk-petunjuk tentang latihannya. Sumangkar menyelipkan nasihat-nasihatnya justru pada saat Sekar Mirah sedang dibakar oleh gairah latihannya. Setiap kali, tidak jemu-jemunya. Setiap kali sumangkar mempergunakan waktu-waktu yang sebaik-baiknya untuk kepentingan hari depan Sekar Mirah itu sendiri. Sumangkar tahu bahwa kemauan yang keras dari gadis itu, selain karena sifatnya yang memang keras, juga karena dendam yang membakar dadanya. Dendam dan kecemasan, bahwa si danti akan datang lagi untuk mengambilnya. Tetapi bukan saja itu, bukan saja dendam dan kecemasan. Sekar Mirah juga diamuk oleh perasaan kecewanya terhadap Agung Sedayu. Agung Sedayu, orang yang telah berhasil menangkap hatinya, tetapi tidak bersikap seperti yang dikehendakinya. Ia ingin kelak menunjukkan kepada Agung Sedayu, bahwa meskipun ia bukan seorang laki-laki, tetapi... Ia akan dapat lebih bersikap jantan daripada Agung Sedayu yang seolah-olah selalu dibayangi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Agung Sedayu yang diharapkannya itu ternyata tidak memberi kepuasan sikap kepadanya. Kepergiannya sama sekali tidak membayangkan tekadnya yang membaja untuk menangkap si danti, hidup atau mati. Bahkan yang diucapkannya adalah, mudah-mudahan aku selamat Mirah. Oh, Sekar Mirah setiap kali berdesis, kalau kau hanya ingin selamat Sedayu, baiklah kau tinggal di dapur, menanak atau mengupas kulit melinjo. Tetapi tidak bagi ia kelaki jantan. Ia tidak hanya sekedar berbuat supaya selamat. Tetapi seorang laki-laki harus berteriak iantang sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Gunung akan aku runtuhkan, dan laut akan aku keringkan, tetapi Agung Sedayu tidak berkata demikian. Tidak, Sekar Mirah kian kecewa karena angan-angannya sendiri, lalu, biarlah akulah kelak yang akan berkata kepadanya, akulah yang akan membawa kepala si danti kepadamu, kakang. Semula, Sumangkar yang tua itu memang dirambati oleh kecemasan melihat dendam yang membara di hati Sekar Mirah. Ternyata latihan-latihan dan hasratnya telah didorong oleh perasaannya itu. Tetapi Sumangkar akhirnya menemukan juga Kera, setidak-tidaknya untuk mengurangi api dendam yang telah mendidihkan darah gadis sangkal putung itu. Betapapun iambatnya. Sementara itu, tiga sosok tubuh yang berjalan tertatih-tatih berada di dalam padatnya hutan mentawa. Semakin lama semakin jauh. Wajah-wajah mereka yang tegang membayangkan dendam yang menyala di dalam dada mereka. Mereka adalah Kitamakwadi, Arga Jaya, dan si danti. Langkah mereka terasa terlampau berat, dan sekali-sekali si danti bergumam di dalam mulutnya, Kenapa kita tidak bertemu dengan orang-orang gila yang sering menyamun di hutan ini? Untuk apa kau mencari mereka bertanya gurunya? Aku ingin melepaskan perasaan yang menekan dan hampir memecahkan dadaku. Kau ingin membunuh, asal membunuh saja? Supaya aku tidak mati karena dadaku sendiri yang seolah-olah mencekik jalan pernafasanku. Gurunya tidak menjawab. Mereka masih berjalan maju priahan-lahan karena jalan yang mereka ialui adalah hutan yang padat, yang dipenuhi oleh bermacam-macam tumbuh-tumbuhanan yang paling besar hingga yang paling kecil. Yang merambat dan berduri yang roboh malang melintang. Perjalanan ini telah benar-benar menyiksaku guru, desisi danti itu kemudian. Aku sudah berkata kepadamu, bahwa perjalanan yang kita lakukan sama sekali bukan perjalanan yang akan memberi harapan bagi kita. Bukankah aku pernah mengatakan, apakah tidak ia lebih baik berbuat sesuatu, tanpa mengganggu ayahmu agapati? Bukan, bukan itu maksudku guru, cepat-cepat si danti membantah. Aku justru menjadi tersiksa karena perjalanan yang sepi. Aku tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan perasaanku yang menyesak ini. Gurunya tidak menyaut. Dipandanginya kemeladaan yang menyangkut di cabang-cabang pepohonan. Kemeladaan yang menjadi semakin rimbun, tetapi batang-batang yang ditempelinya menjadi semakin keras. Tiba-tiba kita maku diberdesis, bagaimana luka di pundakmu? Sudah sembuh sama sekali guru. Bekasnya sudah hampir hilang sama sekali. Kemudian mereka terdiam. Arga Jaya sama sekali tidak bernafsu untuk ikut berbicara. Ia berjalan saja sambil menundukkan kepalanya. Tetapi meskipun demikian, hatinya tidak juga dapat melupakan dendam yang menyala. Kekalahannya yang terjadi berturut-turut benar-benar telah membuatnya mendendam sampai ke ujung ubun-ubun. Tetapi mereka adalah laki-laki yang iu air biasa. Laki-laki yang memiliki banyak kelebihan dari iaki-laki lain. Karena itu, maka betapapun lebatnya hutan mentawok, namun mereka sama sekali tidak gentar. Bahkan si Danti menjadi terlampau kecewa karena perjalanan itu dirasanya terlampau sepi dan menjemukan. Ia akan menjadi senang sekali seandainya mereka bertemu dengan sekelompok penyamun. Namun mereka tidak menjumpainya. Meskipun Ki Tamak Wadi dan Arga Jaya tidak berkata sesuatu, tetapi mereka menjadi heran pula bahwa hulan ini serasa terlampau sepi. Biasanya, meskipun hanya sekali dua kali, mereka pasti bertemu dengan gerombolan-gerombolan penyamun yang selalu mengganggu di perjalanan. Tetapi kali ini, sejak mereka memasuki hutan Tamak Baya serasa hutan-hutan ini menjadi sesepit tanah pekuburan. Kemanakah orang-orang yang biasanya berkeliaran di hutan-hutan ini? Daruka misalnya? Apakah mereka telah mati semuanya saling berkelahi di antara mereka desiski Tamak Wadi di dalam hatinya? Tetapi pertanyaan itu tidak dapat dicari jawabnya. Penyamun-penyamun yang paling kecil pun sama sekali tidak mereka jumpai pula di perjalanan itu. Namun sejenak kemudian angan-angan Ki Tamak Wadi sudah tidak lagi terikat kepada hutan yang sedang dilaluinya. Berbeda dengan si danti, yang menyimpan harapan di dalam dirinya. Semakin dekat dengan kampung halamannya, ia menjadi semakin segar. Tetapi kening Ki Tamak Wadi tampak semakin berkerut-merut. Banyak sekali persoalan yang bergulat di dalam dirinya. Keragu-raguan, cemas, gelisah dan ketidaktentuan. Setiap kali teringat olehnya nama Arga Pati, maka setiap kali dadanya berdesir. Kita akan segera keluar dari hutan ini guru, gumam si danti kemudian. Seperti orang yang tersedar dari mimpi yang mencemaskan, Ki Tamak Wadi menyahut, ya, ya. Kita akan segera keluar dari hutan ini. Kita akan segera dapat melepaskan diri dari siksaan dendam yang mencengkam dada kita, Arga Jaya yang tidak banyak berbicara di sepanjang perjalanan itu menyambung. Ki Tamak Wadi tidak menjawab. Tetapi wajahnya dilukisi oleh kebimbangan hatinya yang semakin dalam. Bukan demikian Ki Yai bertanya Arga Jaya. Ya, ya, demikianlah hendaknya. Apakah Ki Yai masih juga ragu-ragu? Ki Tamak Wadi tidak segera menjawab. Aku mengenal kakang Arga Pati luar dan dalamnya. Aku adalah adiknya. Kakang Arga Pati adalah seorang yang percaya kepada diri sendiri. Orang yang memiliki pengamatan yang tajam terhadap persoalan yang dihadapinya. Kalau si Danti kelak mengatakan apa yang telah terjadi, dan Ki Yai membenarkannya, maka aku tidak akan ragu-ragu. Si Danti adalah putra satu-satunya bagi kakang Arga Pati. Ada seorang saudaranya, tetapi ia adalah seorang gadis. Dan kebanggaan kakang Arga Pati pasti tertumpah kepada si Danti. Itulah sebabnya maka si Danti diserahkannya kepada Ki Yai, karena kakang Arga Pati merasa bahwa Ki Yai lebih banyak menyimpan kemungkinan bagi si Danti di hari depannya. Ki Tamak Wadi menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang tajam setajam mati burung hantu itu tiba-tiba meredup. Orang tua itu tidak berpaling ke arah Arga Jaya dan muridnya. Tetapi matanya menatap kekejauhan, menembus sela-sela dedaunan yang rimbun. Dan hatinya lah yang menyahut tanpa diucapkannya. Tidak. Kau tidak tahu Arga Pati seluruhnya, meskipun kau adiknya. Arga Jaya heran melihat sikap Ki Tamak Wadi. Kalau Arga Pati telah menyerahkan si Danti ke dalam tangannya, berarti Arga Pati mempunyai kepercayaan yang besar kepadanya. Dari hal itu terjadi karena Arga Pati pasti sudah mengenal Ki Tamak Wadi dengan baik dan sebaliknya. Tetapi agaknya Ki Tamak Wadi kini sedang dicengkam oleh kebimbangan. Mungkin Ki Tamak Wadi merasa bahwa ia telah gagal membentuk si Danti menjadi seorang yang berpangkat di dalam tata keperajuritan pajang, berkata Arga Jaya di dalam hatinya, tetapi hal itu sangat tergantung kepada banyak hal. Tidak dapat disalahkan kepada Ki Tamak Wadi sepenuhnya. Sejenak mereka kemudian saling berdiam diri. Kadang-kadang mereka diganggu oleh suara binatang-binatang hutan yang maraung di kejauhan. Tetapi sebagian besar dari mereka, binatang-binatang buas itu, keluar dari sarang mereka di malam hari. Dalam keheningan itu terdengar si Danti bergumam. Kalau kita sudah keluar dari hutan ini, maka kita akan berjalan lebih cepat. Tetapi sebelum kita masuk ke menoreh, kita harus menjadi orang-orang yang pantas berjalan di tanah perdikan ayahku itu. Kau akan mencari pakaian di sepanjang jalan bertanya Arga Jaya. Ya, tidak hanya untuk aku sendiri, tetapi untuk guru dan paman juga. Arga Jaya tidak menyahut lagi sedang gurunya pun masih berdiam diri. Dengan pakaian mereka yang kumal itu ternyata mereka tidak terlampau banyak menarik perhatian orang. Hanya karena mereka membawa senjata yang agak tidak lazim dibawa oleh orang-orang padesan sajalah yang kadang-kadang membuat beberapa orang mengawasi mereka sampai beberapa langkah. Orang-orang padesan, hampir setiap orang, memang selalu membawa golok. Bukan saja senjata untuk menghadapi binatang-binatang buas yang memang sering datang ke sawah dan ladang mereka, tetapi juga untuk memotong dan menebas kayu. Golok atau parang itu selalu terselip di pinggang mereka di dalam rangka yang sederhana. Tetapi ketiga orang ini membawa senjata-senjata yang lain. Pedang, tombak pendek dan senjata yang disembunyikan di dalam selongsong kain putih. Beberapa orang dapat mencoba menjawab pertanyaan yang bergelut di dalam dada mereka tentang ketiga orang itu. Mereka adalah pemburu-pemburu binatang hutan. Tetapi yang lain mencurigai mereka sebagai orang-orang jahat yang berkeliaran mencari sasaran yang baik. Tetapi apabila mereka telah sampai di kampung halaman sendiri, maka pakaian yang kumal dan bernoda darah itu akan justru menjadi pembicaraan. Mungkin mereka membuat tanggapan-tanggapan kehendak mereka sendiri. Mungkin mereka mengagumi, tetapi mungkin mencurigai. Perjalanan seterusnya di dalam hutan itu hampir tidak menjumpai persoalan-persoalan yang berarti. Mereka hanya menjumpai rintangan-rintangan alam yang ketat dan padat. Tetapi mereka tidak bertemu dengan penyamun atau perampok-perampok kecil. Tetapi justru membuat mereka menjadi haran. Akhirnya mereka itu pun keluar dari hutan itu. Harapan si Danti untuk bertemu dengan seseorang atau segerombolan penyamun tidak terpenuhi sampai pohon yang terakhir mereka lampaui. Si Danti tidak mendapat tempat untuk menumpahkan kemarah yang terendam di dalam dada bersama dendam dan kebencian. Si Danti berkata gurunya ketika mereka telah berada sebuah lapangan perlu. Aku tidak ingin mengecewakan kau. Tetapi aku juga tidak ingin perjalanan ini terganggu. Kau jangan mencari-cari persoalan saja di sepanjang jalan. Kau dapat berbuat sesuka hatimu di hutan mentawok terhadap gerombolan penyamun dan perampok. Tetapi kau tidak dapat berbuat demikian dengan orang-orang lain yang akan kau jumpai di perjalanan ini. Kita akan segera menginjak padesan dan pedukuhan. Beberapakah demangan dan sudah ada yang mengenal kau, atau Anggerar Gajaya sebagai putra dan adik kepala tanah perdikan menoreh. Kalau kau berbuat sesuka hatimu yang akan dapat menyakitkan hati mereka, maka berita itu akan segera tersebar sampai kepada orang menoreh, mungkin akan sampai pula kepada keluargamu. Kepada ayahmu, Argapati. Sidanti mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab, aku masih memerlukan pakaian tiga pengadek guru. Buat aku, Paman Anggerar Gajaya, dan guru. Ki Tamakwadi mengerutkan keningnya. Pendapat ini memang ada benarnya. Ia tidak akan dapat masuk ke telatah menoreh dengan keadaannya. Karena itu maka ia tidak segera dapat menjawab. Bagaimana guru? Ki Tamakwadi menarik nafas dalam-dalam, tetapi persoalan itu telah memukul dadanya seperti tangan-tangan yang keras dan kuat. Seorang yang mempunyai nama yang menakutkan di lreng gunung merapi terpaksa melakukan perampasan yang tidak berarti sekedar untuk berganti pakaian. Perbuatan itu tidak ubahnya dengan perbuayan pencuri-pencuri ayam yang takut kelaparan tetapi keadaannya memang memerlukannya. Apakah tidak ada jalan lain si Danti? Membeli? Atau menukarkan senjata kita sahut si Danti yang hampir-hampir tenggelam dalam arus perasaannya. Hem, Ki Tamakwadi menarik nafas dalam-dalam. Hampir-hampir ia membentak anak muda yang kasar itu. Tetapi ia sadar, bahwa si Danti sedang dicengkam oleh kekecewaan yang bertubi-tubi. Karena itu maka anak itu akan dapat menjadi semakin berputus asa apabila ia ikut pula menyakitkan hatinya. Sesaat kemudian orang tua itu bertanya, lalu care apakah yang akan kau lakukan si Danti, seperti caramu yang pernah kau perbuat untuk mendapatkan bajumu itu? Aku akan berbuat baik guru, tetapi kalau orang itu menentang maksudku, maka aku akan berbuat dengan kekerasan. Hem, sekali lagi Ki Tamakwadi menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak melihat Caroline, gumam si Danti. Ki Tamakwadi tidak menyahut lagi. Akhirnya ia tidak lagi mau memikirkannya. Kepalanya sendiri sudah cukup pening memikirkan apa yang akan terjadi nanti sesudah ia bertemu dengan Argapati. Pertemuan yang menggetarkan jantungnya. Banyak persoalan-persoalan yang terpendam di dalam dadanya. Tetapi apakah dengan kegagalan si Danti ini, ia tidak akan menjadi semakin terdesak ke dalam keadaan yang paling menyakitkan hati? Mereka kemudian berjalan sambil berdiam diri. Masing-masing menyelusuri angan-angan sendiri. Tetapi ada kesamaan di antara mereka, kecewa, dendam, benci, dan kecemasan menghadapi masa datang. Di sepanjang jalan, si Danti mencoba untuk menemukan rumah yang mungkin dapat dimasuknya. Rumah yang di dalamnya tersimpan pakaian yang diperlukan. Tetapi agaknya rumah yang bertebaran di padukuhan-padukuhan dan padasan-padasan kecil yang dilampauinya, tidak iebih dari rumah-rumah petani yang kekurangan. Gila, gumamnya, lalu, apakah tidak ada seorangpun yang cukup mampu untuk menyimpan tiga pengadai pakaian? Gurunya dan pamannya tidak menyaut. Betapapun juga perasaan mereka masih terlampau berat untuk melakukan perampasan yang hina itu. Aku sudah tidak peduli lagi, geram si Danti, tetapi aku harus masuk ke tanah ayahku sebagai putra kepala daerah tanah perdikan menoreh. Tetapi di sepanjang perjalanan mereka, mereka benar-benar tidak menjumpainya. Padasan demi padasan, sehingga mereka telah menjadi semakin dekat dengan telatah menoreh. Gila, si Danti menjadi semakin jengkel. Di depan kita terbentang hutan rindang. Hutan perburuan dari keluarga kita. Kalau aku belum mendapatkan pakaian, bagaimanakah kalau aku bertemu dengan keluarga menoreh di perburuan itu? Kalau demikian, tidak apa-apa, sahut Arga Jaya adalah kebetulan sekali. Mereka akan dapat mengerti keadaan kita yang sebenarnya. Merekalah yang harus mencari pakaian untuk kita sebelum orang-orang menoreh melihat kita. Kita masuk ke tanah perdikan kita sebagai seorang anggota keluarga kakang Arga Pati. Tetapi apa kata ayah tentang kita? Tidak apa-apa. Justru kakang Arga Pati akan mengerti yang sebenarnya telah terjadi dan mempercepat tindakan yang akan diambilnya. Si Danti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih juga heran melihat gurunya berwajah semakin muram. Gurunya sama sekali tidak membayangkan harapan bahwa setelah mereka sampai di menoreh maka mereka akan menemukan suatu kekuatan untuk melepaskan dendam yang membara di pusar jantung mereka. Bahkan semakin dekat dengan pegunungan menoreh, maka ia menjadi semakin diam dan penuh dengan kebimbangan. Ternyata teka teki itu telah menggelisahkan hati si Danti pula. Namun si Danti tidak akan dapat memaksa gurunya untuk mengatakanlah masih tetap menyangka bahwa gurunya merasa cemas tentang nasibnya, karena ternyata ia tidak dapat maju dalam keprajuritan pajang, bahkan kini ia tersinkir sebagai buruan. Satu-satu padesan telah mereka lampaui. Akhirnya mereka sampai ke hutan yang tidak begitu lebat. Hutan yang sengaja dipelihara untuk menjadi tempat berburu keluarga kepala tanah perdikan menoreh. Si Danti mengenal daerah ini sebaik-baiknya. Ia sendiri sering melakukan perburuan di hutan ini dahulu, ketika ia masih terlampau muda, sebelum ia mengikuti gurunya kepada pokan tamak wadi. Meskipun itu telah bertahun-tahun lampau tetapi seolah-olah baru kemarin terjadi. Derap kaki-kaki kudanya dan beberapa orang pengiringnya memecah kesunyian butan ini. Beberapa ujung panah berterbangan mengejar binatang-binatang buruan yang berlari ketakutan. Hem, si Danti menarik nafas dalam-dalam. Itu telah terjadi beberapa tahun yang lampau. Paman masih muda dan cekatan. Aku masih terlampau muda, katanya di dalam batin. Si Danti menggigit bibirnya seperti kenangan yang menggigit jantungnya. Menyenangkan sekali, desisnya. Namun kemudian si Danti meninggalkan tanah perdikan ini. Meninggalkan ayahnya, tanah kelahiran dan kawan-kawan bermain lebih dari sepuluh tahun yang lampau. Seolah-olah ternih yang kembali pesan ayahnya ketika ia telah siap berangkat bersama gurunya kepada pokan tamak wadi, Si Danti, kau adalah harapan masa depan dari tanah perdikan ini. Kau harus mampu membawa dirimu. Kau harus menurut segala petunjuk dan peperintah gurumu, supaya kau tidak tersesat jalan. Ah, si Danti mengeluh. Apa yang sudah terjadi atas dirinya? Siapakah yang bersalah? Si Danti sendiri, atau gurunya, atau kedua-duanya? Si Danti tidak berani mencari jawab. Digeleng-gelengkannya kepalanya untuk mengusir kenangan yang mengejar-ngejarnya. Ia ingin berdiri di atas kenyataannya. Dan ia akan melangkah ke depan dari keadaan yang ada kini. Ia tidak dapat berangan-angan dan tidak dapat melangkah surut ke beberapa tahun yang lampau. Tidak. Ia harus maju, seperti majunya waktu. Si Danti tersadar ketika ia mendengar Arga Jaya berkata, Kita harus bermalam di jalan semalam lagi, Kiai. Kita makwadi mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin nger. Tetapi kalau kita ingin berjalan tanpa diketahui orang, justru di malam hari. Arga Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya Kiai, di malam hari kita dapat berjalan dengan aman, tanpa diketahui oleh siapapun juga. Sebelum fajar kita akan sudah sampai di rumah Kakang Arga Pati. Tetapi tiba-tiba si Danti itu memotong, tetapi aku tidak ingin masuk ke halaman rumah ayahku dengan keadaan serupa ini. Aku harus pantas menjadi seorang anak yang tidak memalukan orang tua. Mungkin para peronda melihat kita, dan mereka akan berbicara kepada orang-orang lain. Tidak sampai sehari semalam seluruh tanah perikan akan berkata, si Danti datang ke rumahnya kembali sebagai seorang pengemis yang paling malang. Tidak, aku tidak mau. Lalu apa yang akan kau lakukan? Merampas pakaian di tanah sendiri? Aku dapat menyamar. Menutup mukaku dengan ikat kepala supaya aku tidak dikenal orang. Mungkin karenakah sudah lama tidak berada di tanah ini. Tetapi bagaimana dengan aku? Paman tidak perlu ikut. Biarlah aku lakukan sendiri. Kau memang keras kepala si Danti, desis gurunya. Si Danti tidak menyaut. Tetapi gurunya menangkap sorot mata nyala tidak akan mengurungkan niatnya yang seolah-olah telah bulat, mencari pakaian yang baik untuk mereka bertiga. Bukan main anak ini, desah Arga Jaya di dalam hatinya. Mereka telah berada di telatah tanah sendiri. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya? Apabila kemudian diketahui, bahwa yang melakukan itu adalah si Danti, putera Arga Pati kepala tanah perdikan menoreh, lalu di mana Arga Pati harus menyembunyikan wajahnya. Tetapi si Danti benar-benar tidak mau mundur. Ketika matahari menjadi semakin dalam terbenam di balik cakra wala, mereka telah sampai di ujung hutan itu. Sejenak lagi mereka akan keluar dan sampai ke padesan. Telatah menoreh. Padesan yang subur, yang di antara penghuninya ada beberapa orang yang cukup memberi kesempatan kepada si Danti melakukan niatnya. Anak ini tidak dapat dicegah lagi, desah Arga Jaya, mudah-mudahan anak ini tidak melakukannya di rumah Kiai Sentol. Orang itu mengenal baik-baik siapakah aku. Aku sering singgah di rumahnya jika aku pergi berburu. Bahkan kakang Arga Pati pun tinggal di rumah itu pula untuk beristirahat setiap kali ia pergi berburu. Kita berjalan terus guru, desisi Danti. Ia sudah tidak lagi banyak membuat pertimbangan-pertimbangan. Apalagi gurunya tidak sampai hati untuk menyakiti perasaan murid satu-satunya itu, sehingga dibiarkannya saja muridnya itu untuk menentukan sikapnya. Semakin malam semakin baik. Aku akan mendapatkan pakaian itu. Siapa yang mencoba menentang, harus aku selesaikan. Pakaian itu akan dikenal orang si Danti. Bahwa pakaian itu milik seseorang. Apalagi kalau orang itu mencarinya dan orang Iain mengatakan bahwa pakaian itu dipakai oleh si Danti, pamannya, dan gurunya, desis Ki Tambakwadi. Kita berjalan di malam hari. Sebelum pagi kita harus sudah sampai di rumah. Dan kita akan segera mengganti pakaian yang kita rampas itu, untuk dibakar. Ki Tambakwadi hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala mendengar jawaban muridnya. Si Danti memang keras kepala lah benar-benar tidak mau masuk ke halaman rumahnya dengan pakaian yang tidak pantas. Harga dirinya telah memaksanya untuk berkeras kepala, meskipun keruk yang akan ditempuhnya dapat justru berakibat sebaliknya. Tetapi gurunya tidak akan dapat mencegahnya. Karena itu, maka sekali lagi Tambakwadi membiarkannya saja berbuat sesuka hatinya, seperti yang dikehendakinya. Sikap Ki Tambakwadi yang demikian, yang berulang kali telah dilakukan, untuk menanggapi persoalan-persoalan yang kecil maupun yang besar yang dilakukan oleh si Danti, ternyata menjadi pendorong bagi anak itu untuk menjadi semakin keras kepala. Sejenak kemudian mereka terdiam. Hanya iangkah-langkah mereka sajalah yang terdengar gemerisik di atas tanah berbatu-batu. Sekali-sekali angin malam yang dingun berhembus mengusap tubuh-tubuh mereka yang berkeringat. Daerah ini masih belum banyak berubah sejak saat terakhir. Aku menjenguk keluargaku beberapa tahun yang lalu, desisi Danti kemudian untuk menghilangkan ketegangan yang mencemkam jantungnya. Ya, sahupamannya, belum banyak perubahan. Jalan ini masih juga berdebu. Padesan yang kita lalui adalah padesan seperti lima tahun yang lalu. Si Danti mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bergumam, Hi, bukankah di ujung padesan ini ada sebuah rumah joglo yang besar dan baik? Dada Arga Jaya berdesir. Rumah joglo di ujung padesan ini adalah rumah kisentol. Bukankah begitu pamam? Rumah itu cukup besar dan cukup bersih, sehingga isinya pun aku kira cukup banyak. Hi, bukankah kita pernah singgah di rumah itu pada saat-saat kita berburu dahulu? Selalu si Danti. Ayahmu selalu singgah di rumah itu apabila pergi berburu. Bahkan sekali-sekali bermalam pula di situ. Aku selalu singgah pula di rumah itu. Si Danti mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba pula ia berdesis, Aku akan mencari pakaian di rumah itu. Si Danti, dengan serta mertap pamannya memotong, Jangan, kenapa? Rumah itu selalu didatangi oleh keluarga ayahmu. Rumah itu seolah-olah telah menjadi pesanggerahan bagi keluarga kita apabila kita pergi berburu di hutan perburuan itu. Kau jangan menyakiti hatinya. Ia akan dapat menyampaikannya kepada kakang argapati. Dan kau pasti tahu, bahwa kakang argapati tidak senang kepada perbuatan-perbuatan yang demikian. Tetapi orang itu tidak akan tahu siapa aku. Jangan, meskipun orang itu tidak tahu siapa kau karena kau dapat menutup wajahmu dengan ikat kepalamu misalnya atau dengan apapun, Tetapi seandainya perbuatanmu itu tidak dapat diketahui orang meskipun lambat laun, maka kau pasti akan menyesal. Bagaimana akan dapat diketahui, Paman? Sudahlah, jangan menjadi cemas. Aku tidak akan merampok apapun kecuali tiga pengadai pakaian. Sesudah itu, kita akan berjalan di malam hari. Kita masuk ke halaman rumah untuk menemui ayah sebagai orang-orang yang pantas menyebut dirinya keluarganya. Keluarga kepala tanah perdikan menoreh. Terserah kepadamu si danti. Tetapi jangan di rumah itu. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan kali ini, Paman. Kalau aku melepaskannya, mungkin untuk waktu yang lama aku tidak akan menemukan rumah sebaik itu. Semakin dekat dengan rumahku, maka aku akan menjadi kian sulit. Orang-orang di situ akan menjadi semakin besar kemungkinannya untuk mengenal aku. Arga Jaya menarik nafas dalam? Anak ini memang keras kepala. Si danti, kalau kau hanya ingin tiga pengadai pakaian saja maka aku kira kau tidak perlu masuk ke rumah joglo di ujung padesan itu. Rumah-rumah di desa ini cukup baik dan kemungkinan kau menemukan pakaian itu cukup besar. Tetapi pakaian-pakaian kumal seperti yang kita pakai ini. Tidak. Aku harus mendapat pakaian yang pantas dipakai oleh seorang putra kepala tanah perdikan, Pamannya, dan gurunya. Terserahlah kepadamu. Aku tidak akan ikut serta. Akan aku lakukan sendiri. Paman dan guru sebaiknya menunggu saja di tempat yang terlindung. Aku yakin orang itu tidak akan mengenal aku. Arga Jaya menjeleng-gelengkan kepalanya. Anak ini memang anak bengal. Sejak anak-anak, rupanya si danti benar-benar akan melakukan maksudnya. Ketika mereka telah sampai di dekat rumah ujung jalan, yang terpanjang di tengah-tengah halaman yang luas, ia berhenti. Kemudian dia lepaskannya ikat kepalanya untuk menutupi wajahnya. Periahanlahan ia berdesis, tunggulah aku di luar desa ini, Paman. Aku akan membawa pakaian untuk Paman dan guru. Aku akan masuk ke rumah ini untuk mencarinya. Si danti, nada suara gurunya terlampau datar dan dalam. Sesuatu agaknya telah terlampau memerati hatinya. Aku kira kau tidak hanya sekedar ingin masuk ke rumahmu sebagai seorang putra argapati yang besar itu. Tetapi hatimu juga telah dikoyak oleh dendam yang tidak dapat kau tahankan lagi. Tetapi si danti, aku pesan. Kepadamu, jangan berbuat terlampau kasar. Tanah ini adalah tanah ayahmu. Tanahmu sendiri. Dan kau telah sampai hati untuk menodainya. Kau telah terlampau mementingkan dirimu sendiri. Si danti, jangan sampai kau terdorong oleh dendam di dalam dadamu sehingga kau kehilangan pengamatan diri dan berbuat sesuatu yang semakin menambah parah luka di dalam hati kita, supaya aku tidak kehilangan kesabaran dan bertindak sendiri atasmu yang keras kepala itu. Dada si danti berdentang mendengar ancamah gurunya itu. Sejenak wajahnya memerah seperti soga. Tetapi wajah itu kemudian menjadi pucat dan berkeringat. Ia sadar bahwa gurunya telah hampir kehabisan kesabaran. Karena itu maka ia tidak berani membantahnya. Ia kenal benar sifat gurunya. Apabila ia kehilangan pengamatan diri, maka ia pasti benar-benar akan bertindak. Karena si danti tidak segera menjawab, kita maku di mengeram, kau mengerti si danti. Ya guru, sahut anak muda itu. Ki tambak wadi kemudian tidak berbicara lagi. Langkahnya menjadi semakin cepat, diikuti oleh Arga Jaya. Mereka seolah-olah tidak menghiraukan lagi, apa yang akan dilakukan oleh si danti. Si danti masih berdebar-debar mengingat kata-kata gurunya. Tetapi ia merasa, bahwa gurunya masih memberinya kesempatan. Karena itu, maka ia tidak mengikuti gurunya keluar dari desa. Ia tetap pada niatnya untuk mendapatkan pakaian, supaya ia pantas masuk ke dalam rumah ayahnya, kepala tanah perdikan menoreh yang besar dan kaya. Si danti kemudian berdiri termangu-mangu di muka regol halaman yang luas itu. Sejenak ia masih melihat bayangan gurunya dan pamannya berjalan menjauh. Tetapi bayangan itu kemudian seolah-olah lenyap di telan gelap. Mereka akan menunggu aku di luar desa ini, gumam si danti. Ketika kedua bayangan itu telah hilang, maka terasa dada si danti menjadi lapang. Seolah-olah ia sudah tidak terikat lagi kepada kedua orang itu. Kini ia merasa bebas untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sejenak ia berdiri tegak memandangi pintu regol halaman yang tertutup. Terasa dadanya diganggu oleh debar jantungnya yang menjadi semakin cepat. Tetapi sejenak kemudian ia sudah berhasil menguasai perasaannya. Perlanan lahan ia melangkah maju. Kini tubuhnya menjadi kemerah-merahan oleh sinar roncor yang terpasang di regol halaman. Namun terasa halaman itu terlampau sepila tidak melihat seorang pun yang berjalan di halaman. Sepi. Dengan tangannya si danti menyentuh pintu regol. Ternyata pintu regol itu tidak dipalang dari dalam. Dengan hati-hati pintu itu didorongnya. Dan dengan hati-hati pula ia melangkah masuk. Halaman rumah itu benar-benar sepi. Yang terdengar hanyalah gemerisik angin yang membelai di daunan. Si danti merasa anehlah adalah seorang yang hampir tidak pernah diganggu oleh perasaan takut. Tetapi kali ini merasakan sesuatu yang lain di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah dientai oleh sepasang metu yang selalu mengikutinya di dalam gelapnya malam. Aku diganggu oleh perasaanku, katanya di dalam hati, ini adalah akibat dari pesan guru dan keraguan-keraguan paman. Rumah ini adalah rumah kisentol. Rumah seseorang yang telah mengenal keluargaku dengan baik. Tetapi kalau aku lampaui rumah ini, maka belum tentu aku akan menjumpai rumah seperti ini. Rumah yang menyimpan pakaian yang pantas untuk kami bertiga. Si danti masih berdiri tegak di tempatnya. Kini ia menjadi ragu-ragu. Justru karena itu, maka perasaannya menjadi semakin mengganggunya. Seolah-olah dibalik kegelapan itu benar-benar memancar sepasang metu yang tajam sedang mengawasinya. Gila, geram si danti, aku tidak takut. Biar seisi desa ini keluar dari rumahnya, mengeroyok aku bersama-sama, aku tidak akan takut, terdengar anak muda itu menggeretakan giginya. Tetapi ia mendengar suara di dalam dirinya. Ya, kau akan mampu membunuh semua laki-laki seisi desa ini. Tetapi kalau masih ada yang hidup seorang saja di antara mereka. Dan mengenal bahwa kau adalah si danti, putera kepala tanah perdikan ini, maka apakah kira-kira kata orang tentang dirimu, tentang si danti putera ki gede menoreh yang perkasa, yang disegani oleh rakyatnya? Si danti menggelengkan kepalanya. Ia mencoba mengusir perasaan yang membelit jantungnya. Ia ingin mebebaskan dirinya dari kegelisahan dan kebimbangan. Aku harus dapat melakukannya. Aku bukan laki-laki cengeng. Aku hanya memerlukan pakaian itu. Tidak yang lain-lain. Sekali lagi si danti menggeretakan giginya. Tiba-tiba ia melangkah. Tetapi tidak mendekati pendapa yang remang-remang oleh cahaya pelita yang redup. Dengan tergesa-gesa ia meloncat ke tempat yang gelap terlindung oleh didaunan. Setan, ia mengeram. Kenapa aku bersemunyi? Aku harus naik ke pendapa. Mengetuk pintu dan berkata terus terang. Aku membutuhkan tiga pengadai pakaian yang baik. Itu saja. Si danti mencoba mengatur detak jantungnya. Desap punya halaman itu dengan sorot matanya. Ia tidak melihat sesuatu. Ya, matanya tidak melihat sesuatu. Tetapi perasaannya selalu memperingatkan kepadanya, bahwa sepasang metu sedang mengintainya. Siapa? Siapa giginya sekali ia giber gemeretak. Darahnya tersirap ketika tiba-tiba ia dikejutkan oleh ringkik kuda di kejauhan. Di dalam kandang, di belakang rumah. Gila, ia mengeram pula. Suara kuda itu mengejutkan aku. Kalau sekali lagi ia meringkik, aku patahkan lehernya. Tiba-tiba debar di dadanya semakin keras memukul dinding jantungnya. Apakah Kisentol atau seseorang anggota keluarganya sedang berada di kandang kuda itu? Tidak. Aku harus datang sebagai laki-laki. Aku harus mengetuk pintu dan berkata berterus terang. Si danti kemudian membulatkan tekadnya lat tidak akan gentar menghadapi apapun. Dengan langkah yang berat ia berjalan ke pendapa. Tetapi meskipun demikian, ia seolah-olah merasa bahwa seseorang sedang memandangnya. Firasat itu biasanya tidak terlampau jauh menyimpang. Dan sebenarnya lah bahwa sepasang metu yang tajam sedang memandanginya dari ujung gandok rumah itu, dari tempat yang gelap. Sepasang metu itu melihat bayangan yang mencurigakan masuk, ke dalam halaman. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi metu itu melihat bahwa bayangan yang masuk regol itu menutup wajahnya dengan ikat kepalanya. Cahaya lampu yang redup di regol itu dan sinar yang lemah yang meloncat dari pendapa, sedikit dapat membantunya. Adalah kebetulan sekali bahwa karena udara yang sesak ia berada di luar gandok rumah itu untuk mengisap sejuknya nafas malam di antara dedaunan yang bergoyang disentuh angin yang silir. Ketika ia melihat sesosok tubuh muncul dari balik pintu regol halaman, maka segera ia meloncat dengan lincahnya ke tempat yang terlindung. Apalagi ketika ia melihat orang yang masuk ke halaman itu terlampau mencurigakan. Dengan tajamnya ia mengikuti segala gerak si danti. Ia melihat si danti berdiri termangu-mangu. Ia melihat si danti meloncat ke tempat yang gelap. Kemudian ia melihat si danti berjalan lambat ke pendapa. Siapakah yang ingin berbuat gila itu? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Sejenak ia masih berdiri mematung. Tetapi ia sama sekali tidak melepaskan si danti dengan pandangan matanya yang bulat tajam. Tanpa disengajanya tangannya merabah lambungnya. Kiri dan kanan. Sepasang pedang yang tipis tergantung di kedua belah sisi. Sepasang pedang yang hampir tidak pernah terlepas daripadanya, meskipun ia sedang tidur sekalipun jika tidak di rumahnya sendiri. Dan malam ini ia tidak berada di rumahnya sendiri. Ia adalah tamu kisentol, pemilik rumah itu. Ia mendapat tempat digendok bersama tiga orang temannya. Tetapi ia sendiri berada di biliknya. Ketiga kawannya berada di bilik yang lain, sehingga saat itu ia sendiri pula lah yang berada di luar gendok. Kini ia melihat si danti itu berdiri di depan tangga pendapa. Ia melihat di lambung si danti itu pun tergantung sebilah pedang. Tetapi ia tidak dapat melihat wajah yang tersembunyi di balik ikat kepalanya. Apakah aku harus menunggu orang itu naik ke pendapa dan masuk ke dalam peringgitan, atau berbuat apa saja katanya di dalam hati. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia berdesis lambat, aku harus mencegah sebelum ia naik. Lebih baik aku selesaikan saja orang itu sendiri. Mudah. Mudahan aku tidak memerlukan kawan untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada kisentol nanti untuk diselesaikan. Tetapi ternyata orang yang bermata bulat tajam itu masih ragu-ragu. Apakah orang ini orang kisentol sendiri? Mustahil, gumamnya, sikapnya dan tutup di wajahnya itu meyakinkan bahwa orang itu bermaksud jahat. Akhirnya orang itu membulatkan hatinya. Ia harus menahan orang yang memakai tutup di wajahnya itu. Karena itu, maka segera ia membenahi pakaiannya. Disingsingkannya lengan bajunya, kain panjangnya dan dikuatkannya ikat pinggangnya. Aku harus mendapat kegambaran tentang kemampuan orang itu, katanya di dalam hati. Maka diambilnya sebutir batu kerikil sebesar biji rambutan. Dengan kerikil itu ia ingin mengetahui siapakah yang akan dilawannya. Ketika ia sudah mendapatkan kerikil itu, maka segera ia meloncat dari kegelapan. Dengan teguhnya ia berdiri di alas kedua kakinya yang merenggang. Ia mengharap bahwa orang yang bertutup di wajahnya itu mendengar langkahnya. Ternyata harapannya tidak sia-sia. Si Danti yang mendengar langkah halus itu segera meloncat, memutar tubuhnya dan menghadap ke arah suara itu. Darahnya tersirap ketika ia melihat sesosok bayangan berada di kegelapan. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, matanya yang tajam telah menangkap sebutir benda yang terbang dengan kecepatan yang luar biasa menyambar dadanya. Tetapi si Danti adalah murid satu-satunya dari perguruan Tamakwadi. Sehingga kali ini pun ia sama sekali tidak mengecewakan. Betapapun cepat terbang sebutir batu kerikil itu, namun ternyata si Danti mampu bergerak lebih cepat. Ia menarik sebelah kakinya, dan dengan gerak yang tidak terlampau banyak, ia memiringkan tubuhnya. Kerikil itu terbang senyari dari dadanya. Betapa tangkasnya, berkata orang yang lemparnya di dalam hatinya. Namun dengan demikian ia menyadari, dengan siapa ia berhadapan. Orang yang menutup wajahnya dengan ikat kepala itu ternyata seorang yang tangkas, setangkas kijang. Tetapi orang itu tidak gentar. Ketangkasan si Danti merupakan peringatan baginya, bahwa ia harus berhati-hati. Si Danti, yang berhasil membebaskan dirinya dari sambaran batu kerikil, sejenak menjadi bingung. Bukan karena ia menjadi cemas atau takut. Tetapi ia merasa bahwa seseorang melihatnya dan langsung menyerangnya. Orang itu tidak memberinya banyak kesempatan. Dengan hadirnya orang itu, maka rencananya menjadi buberah. Gambaran Di dalam otaknya adalah dengan sekali bentak kisentol akan menjadi ketakutan dan tidak banyak persoalan lagi yang dikemukakan, langsung akan diberikannya tiga pengadai pakaian. Tetapi ternyata orang itu, yang berdiri di dalam keremangan malam telah menyerangnya. Si Danti menjadi ragu-ragu. Ia mencemaskan dirinya bukan karena takut menghadapi sepasang pedang. Tetapi, bagaimanakah kalau dirinya kemudian dikenal? Dadanya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat bayangan yang membawa sepasang pedang di kedua lambungnya itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Si Danti, seorang yang memiliki pengalaman yang cukup, segera dapat mengetahui, bahwa orang yang berjalan itu memiliki kepercayaan yang kuat kepada dirinya sendiri. Langkahnya yang tetap dan pandangannya yang lurus ke depan. Tetapi jarak mereka masih belum terlampau dekat. Karena itu, si Danti masih belum dapat melihat bayangan itu dengan jelas. Tetapi si Danti tidak dapat berpikir terlampau lama. Ia semakin didesak oleh kecemasan di dalam dirinya. Ia sama sekali tidak takut menghadapi orang itu betapa tinggi ilmunya. Yang paling dicemaskannya adalah apabila kemudian dirinya dapat dikenali sebagai si Danti, putera kepala tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka ia harus segera mengambil keputusan. Ia harus segera berbuat sesuatu. Ternyata sikap bayangan dalam kegelapan yang masih melangkah satu-satu mendekatinya itu benar-benar telah membakar dadanya. Kegelisahan yang bercampur baur dengan darah mudanya, melihat seseorang yang terlampau yakin kepada kekuatan sendiri, ternyata segera menyala memanasi jantungnya. Meskipun demikian ia masih ingat pesan gurunya yang tajam dengan ancaman. Karena itu, maka ia masih berusaha mengekang dirinya. Namun kegelisahan yang paling tajam menghunjam di dadanya adalah kegelisahan tentang dirinya. Bahwa ia adalah putera kepala tanah perdikan menoreh. Hem, desisnya kemudian, aku harus menutup mulutnya. Orang itu harus gam dan tidak usah turut campur dalam persoalan ini. Orang-orang di rumah ini harus tidak tahu siapa aku. Kalau orang ini mendapat kesempatan terlampau banyak ia akan dapat mengganggu rencanaku. Si Danti yang kebingungan itu kemudian mengambil keputusan yang dirasanya paling aman. Meskipun ia masih mengingat pesan gurunya namun ia perlu membuat orang ini diam, meskipun tidak membunuhnya. Aku harus membuatnya pingsan untuk waktu yang cukup lama. Dengan keputusan itu, maka si Danti tidak lagi menunggunya di halaman rumah itu. Selagi orang itu belum masuk ke dalam cahaya lampu yang lemah di halaman, si Danti segera meloncat menyongsongnya. Mumpung masih berada di kegelapan. Aku mengharap, ia tidak dapat mengenali sama sekali siapa aku. Ternyata orang itu terkejut melihat sikap orang yang bertutup wajahnya itu. Ia tidak menyangka bahwa orang akan menyerangnya. Karena itu, maka langkahnya terhenti. Tetapi serangan si Danti datang terlampau cepat, sehingga kesempatan bayangan yang berpedang sepasang itu sangat kecil. Serangan yang tidak terduga-duga dan gerak yang terlampau cepat, membuatnya agak bingung. Karena itu, maka satu-satunya yang dapat dilakukannya adalah menghindari jauh-jauh supaya ia mendapat waktu untuk mengatur perlawanannya. Dengan demikian maka orang itu menjadi semakin masuk kembali ke dalam kegelapan. Loncatannya yang lincah dan cepat, telah melemparkannya ke dalam bayangan yang kelam. Tetapi si Danti ternyata tidak ingin memberinya kesempatan. Tanpa berkata sepatah katap pun serangannya datang beruntun. Ia ingin menjatuhkan orang itu, membuatnya pingsan dan meninggalkannya di dalam gelap. Ia ingin mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam rumah Kisentol dan segera meninggalkannya. Serangan si Danti yang datang membadai itu telah mendorong lawannya semakin dalam. Orang itu berloncatan kian kemari untuk menghindari serangan-serangan si Danti. Tetapi ternyata geraknya cukup cepat dan cekatan sehingga beberapa saat kemudian, ia telah menemukan keseimbangan perlawanannya. Setan, geram si Danti. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan bertemu deugan seseorang yang dapat menghindari serangan angannya yang datang beruntun. Ternyata orang ini memiliki ilmu yang cukup untuk melawannya. Dengan demikian si Danti menjadi semakin gelisah. Kalau ia tidak segera dapat menguasai lawannya, maka akibatnya akan sangat menyulitkannya. Apabila datang orang-orang lain menyaksikan perkelahian itu, apalagi kemudian mengenalnya, maka ia akan kehilangan namanya. Bahkan mungkin ayahnya pun akan terlampau marah kepadanya. Juga gurunya sendiri, kita makwadi. Aku harus segera berhasil, desisnya. Tetapi perkelahian itu menjadi semakin seru. Orang itu benar-benar dapat mengimbangi ketangkasan dan kecepatan bergerak si Danti. Dalam kegelapan malam, dan dalam kegelapan pikiran, si Danti tidak sempat memperhatikan wajah orang itu. Ia merasakan sesuatu yang agak aneh pada lawannya. Penaganya tidak terlampau kuat, tetapi kecepatannya melampaui kecepatan sambaran. Burung sikatan. Dalam perkelahian yang segera menjadi semakin sengit, si Danti belum dapat mengenali ilmu yang dipakai oleh lawannya. Tetapi segera ia mendapat kesimpulan, bahwa orang ini sama sekali bukan murid kita numetir. Bukan Agung Sedayu, apalagi Suwanderu, yang mempunyai ciri tubuh yang khusus dan akan langsung dapat dikenalinya. Sekali-kali si Danti ingin juga melihat wajah lawannya. Tetapi dalam gerakan akan yang cepat, apalagi di dalam kelamnya malam dan terlindung oleh dedaunan, maka wajah itu tidak segera jelas baginya. Semakin lama perkelahian itu berlangsung, dada si Danti menjadi semakin dicengkam oleh kegelisahannya. Bahkan kadang-kadang tumbuh samar-samar sifat-sifatnya yang keras. Sekali-kali berdenyut di nadinya keinginan untuk membunuh saja lawannya itu. Dengan demikian ia akan segera dapat menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi setiap kali ia selalu teringat kepada pesan gurunya. Pesan yang disertai dengan ancaman yang tajam. Karena itu, maka di samping bertahan terhadap serangan angan lawannya yang cepat, si Danti harus juga bertahan terhadap perasaan sendiri. Ia harus berusaha untuk tetap sadar, bahwa gurunya tidak ingin persoalan ini melibatkan dirinya ke dalam keadaan yang semakin parah. Itulah sebabnya, maka ia harus berhati-hati. Berbuat tanpa kehilangan keseimbangan. Namun ternyata lawannya bukan lawan yang dapat dianggapnya ringan. Si Danti sama sekali tidak menyangka, bahwa di daerah ini dijumpainya seseorang yang memiliki kecakapan tata bela diri setinggi itu. Kegelisahan yang membakar dada si Danti semakin lama menjadi semakin panas. Kadang-kadang terasa di dalam hatinya, penyesalan atas keterlanjuran. Kini ia terlibat dalam keadaan yang sulit. Kalau ia kehilangan pengamatan diri, maka mungkin ia akan melakukan perbuatan yang membuat gurunya sangat marah kepadanya. Sementara itu perkelahian mereka menjadi semakin seru. Ternyata orang yang berpedang rangkap itu benar-benar lincah. Langkahnya ringan dan cekatan. Serangan-serangannya berbahaya, langsung menuju ke bagian tubuh si Danti yang berbahaya. Bukan main, si Danti berdesah di dalam dadanya, seandainya guru tidak berpesan wanti-wanti. Namun seandainya demikian, maka si Danti pasti tidak akan dapat juga menyelesaikan perkelahian itu dengan segera. Meskipun seandainya si Danti mengerahkan segenap tenaganya, tanpa mencemaskan nasib lawannya sekalipun, maka si Danti pasti akan memerlukan waktu yang lama. Sekali-sekali timbul juga niatnya untuk bertanya, siapakah orang yang telah mengganggu rencananya itu. Tetapi ia takut, bahwa suaranya akan dapat dikenal, sehingga lawannya itu dapat mengetahuinya, bahwa ia adalah putra kepala tanah perdikan menoreh. Tetapi tanpa bertanya kepada lawannya itu, ia selalu diganggu saja oleh pertanyaan di dalam dadanya. Siapakah orang ini, siapakah orang ini? Tetapi, gumam si Danti kemudian di dalam hati, seandainya aku bertanya, orang itu pun pasti tidak akan menyebut dirinya. Dengan demikian, si Danti sudah tidak ingin lagi bertanya atau mengucapkan sepatah katapun. Ia takut kalau justru dengan demikian orang itu dapat mengenalnya. Yang dilakukan kemudian adalah mendesak lawannya sekuat kemampuannya. Ia harus dapat menguasainya, menjatuhkannya dan membuatnya pingsan. Tetapi lawannya ternyata tidak menyerahkan dirinya begitu saja. Semakin sengit datangnya serangan angan si Danti, maka perlawanan orang itu pun menjadi semakin gigih. Ternyata, bukan si Danti sajalah yang diganggu oleh pertanyaan tentang lawannya. Orang yang berpedang rangkap itu pun ternyata bertanya-tanya juga di dalam hatinya, siapakah orang yang wajahnya ditutup dengan ikat kepala itu? Orang itu pun sama sekali tidak menyangka, bahwa rumah ini akan didatangi oleh seseorang yang memiliki ilmu berkelahi yang demikian tinggi. Bahkan setelah mereka berkelahi beberapa lama, orang itu mengakui di dalam hatinya, bahwa apabila perkelahian itu berlangsung lama, ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan lawannya yang wajahnya tertutup oleh ikat kepalanya. Tetapi aku belum tahu, apakah ia juga seorang ahli bermain pedang, desisnya di dalam hati. Namun sampai sekian lama, mereka berdua masih belum menarik pedang mereka dari warangkanya. Si Danti merasa bahwa pedang di tangannya akan sangat berbahaya. Kalau ia kehilangan pengamatan diri atau akan terulang lagilah nasib pelasa ireng dan alap-alap jala tunda. Tetapi apabila demikian, kali ini gurunya pasti tidak akan memaafkannya lagi. Tetapi akhirnya si Danti tidak dapat mengelak lagi. Ia terkejut ketika ia melihat lawannya tiba-tiba saja telah menggenggam sepasang pedangnya di kedua tangannya. Geraknya terlampau cepat, hampir tidak dapat dilihat oleh mata. Dada si Danti berdesir. Ia sadar bahwa lawannya adalah seorang yang cakap memergunakan senjatanya. Ketika sejenak mereka terhenti, si Danti mencoba untuk mengamati wajah lawannya. Tetapi sekali lagi ia terperanjat. Sebelum ia sempat memandang wajah itu, matanya telah melekat di ujung pedang lawannya. Ujung pedang yang bergerak seperti tatit di udara menyambar pundaknya. Dengan dada yang berdebar-debar si Danti meloncat menghindari sambaran senjata itu. Tetapi ternyata serangan itu tidak terhenti sampai sekian. Ujung pedang lawannya itu pun segera mengejarnya. Hampir berbareng kedua mata pedang itu mematuk kedua pundaknya. Berkali-kali si Danti harus berloncatan menghindar sebelum akhirnya ia memutuskan bahwa ia pun harus mempergunakan pedangnya. Demikianlah sesaat kemudian keduanya telah menggenggam senjata di tangan masing-masing. Si Danti dengan pedang tunggal, sedang lawannya mempergunakan sepasang pedangnya yang tipis. Dengan demikian maka perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Keduanya mampu bergerak secepat kilat yang menyambar-nyambar. Keduanya lincah dan cekatan. Dalam pada itu, perhatian si Danti terhadap lawannya semakin lama menjadi semakin besar. Ia melihat beberapa kelainan pada lawannya itu. Lawannya hampir tidak pernah membentur serangan. Si Danti menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak sebesar kekuatannya. Tetapi lebih daripada itu. Betapapun mereka terlibat dalam perkelahian yang sengit, namun gerak lawannya yang cepat cekatan itu mengandung suatu unsur yang tidak dimengertinya. Membingungkan, tetapi ia melihat seolah-olah lawannya itu berubah menjadi seorang penari yang mampu menggerakan berpasang-pasang pedang bersama-sama. Si Danti adalah seorang anak muda yang berpengalaman, ia pernah berkelahi melawan orang-orang dengan bermacam-macam watak dan kebiasaan. Ia pernah berkelahi melawan pelasa ireng yang tangguh-tanggon seperti seekor badak. Ia pernah berkelahi melawan alap-palap yang kasar tetapi tengginas, dengan senjatanya yang menyambar-nyambar seperti angin pusaran melili tubuhnya. Ia pernah berkelahi melawan agung sedayu yang lincah cekatan. Geraknya cepat dan membingungkan. Dan ia pernah pula berkelahi dengan orang lain, bahkan dengan toh pati dan untara. Tetapi ia belum pernah melawan seseorang seperti yang dilawannya kini. Orang-orang yang pernah berkelahi dengannya, menang atau kalah, dengan sifat pembawaan dan ilmunya masing-masing, namun di antara mereka ada beberapa persamaan. Mereka adalah orang-orang kuat dan tangguh. Mereka mempergunakan kecepatan dan kekuatan. Mereka dengan tegas melawan serangan-serangan yang dilancarkannya, bahkan kadang-kadang sengaja membenturkan senjata-senjata mereka. Namun orang ini mempunyai sifat dan watak yang jauh berbeda. Geraknya hampir tidak menunjukkan sifat-sifat kekerasan meskipun cepatnya seperti tatip menyambar di langit. Gerak tangannya tampaknya lembut-selembut tangan penari. Kakinya yang lincah melontar-lontarkan tubuhnya seringan kapas, dalam gerak yang lues. Tiba-tiba si Danti menggeram di dalam dadanya, ia seorang perempuan dalam pakaian laki-laki. Tetapi si Danti tidak bertanya sepatah katapun. Namun tanggapannya terhadap lawannya telah membuatnya bertambah gelisah. Semakin ia yakin bahwa lawannya adalah seorang perempuan, maka dadanya menjadi semakin bergebar. Aku tidak segera dapat mengalahkan perempuan ini, ia menggeram di dalam dadanya. Ada juga perempuan yang garang seperti orang ini. Tetapi meskipun ia dapat memutar gunung, namun ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan si Danti. Aku harus menguasainya, membuatnya kehilangan kesadaran, kemudian melakukan rencanaku sebaik-baiknya. Dengan demikian si Danti menjadi semakin bernafsu. Geraknya menjadi semakin cepat. Ia masih tetap sadar, bahwa ia tidak akan membuat dirinya menjadi semakin parah dengan membunuh orang di halaman rumah Kisentol, di halaman tanah perdikannya sendiri, atas orang yang belum dikenalnya. Tetapi ternyata ilmu pedang perempuan itu sangat baik. Kedua senjata itu seakan-akan digerakkan oleh satu kekuatan dalam keserasian yang sempurna. Hampir-hampir si Danti tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk melawannya. Tetapi si Danti memiliki beberapa kelebihan. Si Danti merasa bahwa kekuatannya lebih besar dari kekuatan lawannya, sehingga justru setiap kali ia tidak berusaha menghindar atau memukul senjata lawannya ke samping untuk menghapuskan kekuatan ayunannya, tetapi si Danti sengaja melawan dalam benturan yang mantap. Setiap kali ia merasakan bahwa tenaga lawannya tidak dapat mengimbangi tenaganya. Setiap kali senjata lawannya terdorong beberapa jengkal. Tetapi ternyata lawannya menyadari pula keadaannya, sehingga karena itu, setiap kali terjadi benturan, maka lawannya tidak bertahan pada kekuatannya. Tetapi ia selalu berusaha memunahkan tenaga lawannya dengan perlawanan tenaganya yang liat, kemudian melepaskannya ke samping. Dengan care itulah, maka beberapa kali si Danti gagal untuk melontarkan senjata lawannya. Betapapun besar tenaganya, tetapi ia tidak dapat melepaskan sepasang senjata lawannya itu dari sepasang tangannya. Perempuan ini benar keras kepala, desah si Danti di dalam hatinya. Namun setiap kali ia masih harus berjuang melawan perasaan sendiri. Setiap kali hatinya menyala memanaskan darahnya, setiap kali ia teringat kepada pesan gurunya. Tetapi siapakah sebenarnya perempuan ini desah si Danti di dalam hatinya? Adalah sangat mengherankan bahwa seorang perempuan di daerah ini mampu melawan aku sampai sekian lama. Meskipun aku yakin bahwa ilmunya masih berada selapis di bawah ilmuku, tetapi tidaklah mudah untuk mengalahkannya tanpa melukainya. Kalau aku tidak mengingat pesan guru, maka aku kira aku akan dapat lebih cepat melakukannya, meskipun dengan susah payah. Tetapi apakah ia hanya seorang diri? Si Danti semakin lama menjadi semakin cemas tentang dirinya. Bukan tentang hidup dan matinya, tetapi justru ia cemas apabila dirinya kemudian akan dapat dikenal sebagai si Danti, putra Argapati. Ah, sekali lagi ia berdesah, kalau ia masih tetap berkeras kepala, apa boleh buat? Aku kira guru sudah tidak melihat lagi apa yang aku kerjakan. Aku tidak dapat selamanya hanya berusaha mempertahankan diri dan menyerang tempat-tempat yang sama sekali tidak terbahaya. Suatu saat aku harus mengarahkan ujung pedangku ke arah jantungnya. Perkelahian itu kemudian berlangsung semakin sengit. Ternyata si Danti harus mengagumi kelincahan perempuan itu. Lincah dan cekatan seperti anak rusa yang bermain-main di rumputan. Si Danti yang telah bekerja memeras segala macam kemampuannya pun masih belum dapat menguasai lawan itu sepenuhnya. Apalagi apabila tiba-tiba datang satu dua orang seperti perempuan itu. Namun bagaimanapun juga si Danti tidak akan meninggalkan Arna. Sementara itu Ki Tambakwadi dan Arga Jaya berdiri termangu-mangu di ujung desa menunggu si Danti. Tetapi untuk sekian lamanya anak itu tidak muncul-muncul dari mulut lorong padesan. Apa saja yang dilakukan oleh anak gila itu, desis Ki Tambakwadi. Ia keras kepala sejak anak-anak, sahup Targa Jaya. Anak itu sudah terlampau lama. Apakah yang telah terjadi? Arga Jaya tidak segera menjawab. Tetapi ia pun diganggu pula oleh kegelisahan. Seperti Ki Tambakwadi, ia pun menganggap bahwa si Danti sudah cukup lama mereka tinggalkan. Kalau ia segera mengetuk pintu, masuk, dan dengan lancar menerima tiga pengadek pakaian, maka waktu yang dipergunakannya telah cukup lama. Tiba-tiba Ki Tambakwadi itu pun bergumam, aku tidak dapat melepaskan anak itu tanpa pengawasan. Aku akan melihatnya apa saja yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan ia tidak berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan namanya dan nama ayahnya, Arga Pati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Aku juga menjemaskannya. Anak itu memang anak bengal sejak anak-anak. Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Kemudian ia berkata, aku akan kembali ke rumah Ki Sentol. Aku ikut bersama Ki Yai. Terserahlah kepadamu, nger. Aku juga ingin melihat apa yang terjadi, marilah. Keduanya segera melangkah kembali. Tetapi mereka tidak ingin dilihat orang. Mereka segera menyusup ke dalam gelapnya bayangan dedaunan yang rimbun di dalam kelamnya malam. Perlahan-lahan mereka merayap semakin dekat dengan halaman rumah di ujung lorong padesan itu. Dari kejauhan mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Mereka tidak melihat kesibukan apapun. Mereka tidak melihat orang-orang di dalam rumah itu terbangun, membuat kegaduhan sehingga si Danti harus bertindak kasar. Halaman itu tampaknya sepi saja, Ki Yai, Gumam Arga Jaya. Ki Tambakwadi tidak segera menjawab. Ternyata telinganya jauh lebih tajam dari telinga Arga Jaya. Meskipun ia masih belum melihat sesuatu tetapi ia mendengar gemerincingnya senjata beradu. Kita harus mendekat. Ger, Desiski Tambakwadi, ada sesuatu yang tidak wajar. Apakah Ki Yai melihat sesuatu? Keduanya pun kemudian melangkah semakin dekat. Kini halaman rumah itu tampak semakin jelas tetapi halaman itu masih juga tampak sepi. Tidak ada keributan dan tidak ada kegaduhan. Namun tiba-tiba Arga Jaya mengangkat wajahnya. Katanya, aku mendengar sesuatu, Ki Yai. Apakah baru sekarang Angger mendengarnya? Tidak. Tetapi aku kurang memperhatikannya. Aku sangka bunyi itu bukan seperti yang aku dengar sekarang. Apakah yang Angger dengar sekarang? Perkelahian. Senjata beradu. Tetapi tidak terlampau sering. Aku menduga bahwa salah seorang dari mereka merasa bahwa kekuatan mereka tidak seimbang. Tetapi orang yang merasa lebih lemah itu pasti memiliki kelebihan lain. Pendengaran Angger cukup baik. Aku sependapat. Dan salah seorang dari kedua orang yang berkelahi itu pasti si danti. Arga Jaya menggangguk-anggukan kepalanya. Aku pun berpendapat demikian, Desisnya. Hem, Ki Tambak Wadi menarik nafas dalam-dalam si danti memang terlampau sulit untuk dikendalikan. Kalau ia membuat sedikit saja kesalahan di sini, maka akibatnya akan menjadi terlampau berat baginya. Ayahnya pasti akan menjadi sangat marah. Mudah-mudahan ia belum dikenal sebagai si danti. Marilah kita mendekat, Ger. Aturlah langkah dan nalarmu supaya tidak mengganggu perkelahian itu. Aku ingin melihat siapakah yang sedang berkelahi melawan Angger si danti itu. Arga Jaya mengerti maksud Ki Tambak Wadi. Ia harus berhati-hati supaya tidak mengejutkan orang-orang yang sedang berkelahi. Sebab dengan demikian, maka akibatnya akan sangat mengganggu dan mungkin sama sekali tidak mereka kehendaki. Apalagi Arga Jaya adalah orang yang banyak dikenal di padesan itu, apalagi oleh Ki Sentol sendiri. Aku tidak menyangka bahwa di daerah ini ada seseorang yang mampu bertahan terhadap si danti sedemikian lama, di Siki Tambak Wadi. Namun justru karena itu, kita harus segera mendekat, supaya seandainya si danti kehilangan pengamatan diri, kita sempat mencegahnya. Aku, seorang dari Tanah Perdikan ini pun heran, bahwa di padesan ini ada seseorang yang mampu berkelahi melawan si danti. Keduanya terdiam. Mereka menjadi semakin dekat, dengan halaman rumah Ki Sentol. Dentang senjata beradu itu pun menjadi semakin keras. Semakin sering. Tetapi telinga-telinga yang cukup terlatih akan segera mengerti, bahwa salah seorang dari kedua orang yang bertempur itu pasti selalu menghindari benturan-benturan kekuatan. Dengan demikian maka benturan-benturan itu tidak beradu terlampau keras dan terlampau sering. Bunyi benturan itu pun menjadi tidak terlampau keras. Telinga Ki Tambak Wadi yang tajam setajam pandangan matanya, segera menuntunnya kemana ia harus pergi. Mereka tidak memasuki halaman itu lewat tergol yang telah terbuka. Tetapi mereka mencari tempat yang gelap di bawah rimbunya dedaunan, untuk meloncati padar batu yang tidak terlampau tinggi, masuk ke dalam halaman. Ketika mereka sudah berada di halaman, maka langkah mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka merayap setapak demi setapak maju, sehingga akhirnya mereka dapat melihat di dalam kegelapan dua bayangan yang sedang berkelahi. Sekilas, mereka berdua segera mengetahui, bahwa yang seorang dari mereka adalah si danti. Keadaannya ternyata lebih baik dari keadaan lawannya. Namun adalah mengherankan, bahwa lawannya mampu bertahan sekian lamanya. Sejenak kedua orang itu terpaku di tempatnya. Dengan prajamnya mereka memandangi perkelahian yang tengah berlangsung di dalam gelapnya malam. Kilatan cahaya langit di kejauhan yang sudah tidak berdaya, tampak menari-nari pada metu-meta pedang yang sedang bergerak-gerak dengan cepatnya. Namun mereka yang sedang berkelahi itu sendiri, hampir tidak dapat dilihat bentuknya. Ternyata perkelahian itu semakin menarik perhatian Kitambakwadi dan Arga Jaya. Perlahan-lahan tetapi pasti mereka dapat mengenali orang yang sedang berkelahi melawan si danti. Meskipun mereka masih bertempur, di tempat yang kelam, namun kedua orang yang mengintai mereka, dapat mengenal mereka masing-masing dari tata geraknya. Apalagi Kitambakwadi yang mempunyai beberapa kelebihan dari orang lain. Kecuali ia segera dapat mengenal si danti yang mempergunakan ilmu dari Kitambakwadi dengan baiknya, maka ia pun segera mengenal ilmu lawan si danti itu. Angger, perlahan Kitambakwadi berdesis. Perkelahian yang menarik. Meskipun mereka telah hampir sampai pada penggunaan puncak ilmu yang mereka miliki, namun perkelahian itu sama sekali tidak terjadi dengan banyak keributan. Orang-orang yang tidur di dalam rumah itu pun tidak terbangun karenanya. Ya, Kiai, jawab Arga Jaya. Tetapi ada yang lebih menarik daripada itu, berkata Kitambakwadi selanjutnya. Arga Jaya berpaling. Di dalam gelap malam ia mencoba menangkap maksud kata-kata yang tersirat di wajah orang tua itu. Tetapi ia tidak berhasil. Apakah yang lebih menarik itu, Kiai, lawan si danti? Ya, aku pun tertarik pula kepadanya. Bukankah ia seorang gadis? Kitambakwadi menggangguk. Ya, ia memang seorang gadis. Tetapi itu pun kurang menarik bagiku. Yang paling menarik adalah bagaimana caranya melawan si danti. Arga Jaya mengerutkan keningnya. Bagaimana menurut pertimbangan Kiai? Seharusnya kau tidak bertanya demikian, Ger. Kau pasti sudah mengenalinya. Tata gerak itu adalah tata gerak yang sudah seharusnya kau kenal. Cabang perguruan itu pun pasti akan menunjukkan, setidak-tidaknya membatasi persoalannya. Arga Jaya menahan nafasnya. Ia memang sudah menduga siapakah gadis yang sedang berkelahi itu. Ia mengenalnya menilik tata geraknya. Tetapi bukan itu saja. Ia mengenal gadis itu dengan baik. Tetapi ia tidak menyangka bahwa gadis itu mempunyai kecakapan yang hampir sejajar dengan si danti. Bukankah ilmu itu ilmu cabang perguruan menoreh? Aku kira kau mengenal, bahwa ilmu itu adalah ilmu Arga Pati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Bukankah Angger sendiri sebagian terpercik oleh ilmu dari cabang perguruan itu meskipun Angger tidak bersaudara seperguruan dengan kakak Angger, Arga Pati. Kami seperguruan Kiai, tetapi jarak yang membatasi kami cukup jauh. Kita maku bedi mengheleng, tidak. Kalian bukan seperguruan. Angger memang pernah mendapat ilmu itu, tetapi yang terbesar tersimpan pada diri Angger bukan perguruan yang sama dengan perguruan Arga Pati. Arga Jaya mengganggukan kepalanya. Tetapi gadis itu adalah seorang gadis yang menyimpan ilmu dari cabang perguruan menoreh. Kau lihat bukan? Ya, Kiai. Aku mengenalnya seperti aku mengenal si danti. Tetapi dalam pakaian laki-laki aku semula agak kabur karenanya. Tetapi kini aku sudah yakin, bahwa aku tidak akan salah lagi. Kiai tambak wadi mengganggu-anggukan kepalanya, luar biasa. ILMU yang dimilikinya belum matang benar. Seharusnya ia bukan lawan yang terlampau berat bagi si danti. Mungkin si danti sudah mengenal bahwa lawannya seorang gadis. Si danti harus mengenalnya. Tetapi pakaian laki-lakinya apalagi mereka berkelahi di dalam gelap itulah yang menyebabkan si danti tidak segera mengetahui dengan siapa ia sedang berkelahi. Tetapi ternyata kakang argapati telah membuat suatu teka-teki. Aku tidak pernah melihat anak itu berlatih sama sekali. Tetapi tiba-tiba aku melihatnya ia sudah berada dalam tataran yang demikian tinggi. Aku melihatnya sehari-hari sebagai seorang gadis pendiam dan pemalu. Tetapi dalam pakaian laki-laki ternyata ia cukup garang. Kau mengenal gadis itu, ger, bukan hanya sekedar mengenal tata geraknya. Tentu, kata-kata argajaya terputus karena mereka mendengar suara yang lain dari suara perkelahian itu. Karena itu maka segera mereka terdiam. Mereka menjadi semakin berhati-hati dan mencoba untuk menangkap apa saja yang terjadi. Tiba-tiba dada mereka bergetar. Mereka melihat tiga orang berloncatan dari belakang gandok. Mereka segera berlari ke depan dan berhenti sejenak sambil menebarkan pandangan mati mereka. Di sana, aku sudah mendengar gemerincing senjata, salah seorang dari mereka berkata lantang. Ketiganya segera menghadap ke arah suara yang mereka dengar. Suara gemerincing senjata. Gemerincingnya pedang Sidani yang beradu dengan sepasang senjata lawannya. Ternyata Sidanti juga mendengar suara itu. Terasa betapa dadanya bergelora. Sesaat ia menjadi bingung. Apakah yang akan dilakukannya? Melawan mereka dan membunuh mereka satu per satu? Kalau ia tidak ragu-ragu, dan tidak tertahan oleh pesan gurunya, lawannya itu pun telah binasa. Ia ingin mengalahkannya dan sekedar membuatnya. Pingsan tanpa menggores kulitnya dengan ujung pedangnya. Tetapi justru dengan demikian keadaannya menjadi semakin sulit. Kehadiran ketiga orang itu telah mencemaskan hati kita makwadi pula. Kalau Sidanti menjadi bingung, maka ia pasti akan berbuat di luar perhitungan. Mungkin ia menjadi mati gelap. Ia akan berusaha untuk membinasakan lawan-lawannya tanpa pertimbangan lain, asal mereka tidak dapat mengenalnya. Tidak dapat mengetahui bahwa yang menutupi wajahnya dengan ikat kepala itu adalah Sidanti, putra Arga Pati. Ternyata Arga Jaya pun berpikir demikian pula. Tetapi ia menjadi lebih cemas lagi, karena ia yakin bahwa ia mengerti benar siapakah gadis lawan Sidanti itu. Kiai, Arga Jaya itu kemudian berdesis, perkelahian itu harus dicegah. Ya, sahutki tambak wadi, aku akan membuat mereka kehilangan lawannya. Aku akan mengambil dan menyingkirkan Sidanti. Mereka akan mengejar. Aku terpaksa menghilangkan kesadaran mereka untuk sementara. Hanya sekedar memberi kesempatan Sidanti melarikan diri. Tetapi gadis itu? Oh, siapakah gadis itu? Angger belum mengatakannya, Pandanwangi. Pandanwangi, ulangki tambak wadi sambil mengerutkan keningnya, Pandanwangi kau bilang. Ya, dadaki tambak wadi berdesir. Sejenak ia termangu-mangu. Nama itu telah mengejutkannya. Meskipun ia tidak begitu mengenal anak itu seperti ia mengenal Sidanti, tetapi Pandanwangi adalah gadis yang dikenalnya dengan baik di masa kanak-anaknya. Tetapi karena sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu, apalagi kini ia mengenakan pakaian laki-laki, maka ia menjadi lupa kepadanya. Bukankah Kiai pernah mengenalnya dahulu? Ya, ya. Aku pernah mengenalnya. Tetapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Aku sudah lama sekali tidak mengunjungi Argapati. Itulah sebabnya aku melihat ilmu Argapati ada padanya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Ki tambak wadi terdiam sejenak. Ia melihat ketiga orang yang berlari-lari itu sudah berada di samping tempat perkelahian antara Sidanti dan gadis yang bernama Pandanwangi itu. Aku menjadi agak bingung. Tetapi sebaiknya perkelahian yang lebih seru harus dicegah. Ki tambak wadi berhenti sejenak. Lalu, tetapi apakah Sidanti mengenal gadis itu? Melihat perkelahian itu, aku kira Sidanti belum mengenalnya. Apalagi kini, Argajaya menjadi tegang. Lihat Kiai, Sidanti hampir menjadi metu gelap. Ketika Ki tambak wadi memandang perkelahian itu, ternyata ia melihat tekanan Sidanti menjadi semakin dasyat. Ia tampaknya telah kehilangan segala pengamatan diri karena ia kehilangan akal. Ia tidak menemukan Kara yang sebaik-baiknya untuk menghindar dan karena kecemasannya bahwa dirinya akan dikenal. Dengan demikian, maka ia tidak dapat mengekang dirinya lagi. Ia harus melawan dan berusaha menutup mulut orang-orang itu bagaimanapun caranya. Memang ada juga terbersit pikiran di kepalanya untuk melarikan diri. Tetapi setiap kali kakinya akan melontarkan dirinya menghindari perkelahian itu, perasaan harga dirinya telah mengekangnya, sehingga setiap kali ia menjadi ragu-ragu. Akhirnya ia tidak mendapat kesempatan lagi ketika ketiga orang yang baru datang itu mengepungnya. Jangan diberi kesempatan untuk melarikan diri, berkata salah seorang dari mereka, kita harus tahu, siapakah orang ini. Si Danti hanya dapat menggeretakan giginya. Ia selalu saja dibayangi oleh kecemasan tentang dirinya sendiri. Ia tidak berani mengucapkan kata-kata supaya suaranya tidak dikenal. Ketika ketiga orang itu sudah menarik senjata masing-masing, maka si Danti tidak akan dapat berbuat lain. Melawan, kalau terpaksa, ya kalau terpaksa apa boleh buat. Pedangnya akan membuat penyelesaian. Tetapi ketika ketiga orang itu sudah mulai menggerakkan pedangnya, tiba-tiba mereka mendengar suara tertawa di belakang gerumbul yang rimbun. Tanpa berjanji mereka berloncatan menjauhi lawan-lawannya untuk mendapat kesempatan berpaling. Meskipun pedang-pedang mereka siap untuk bergetar, tetapi mereka memerlukan juga menunggu siapakah yang akan keluar dari dalam rimbunnya gerumbul itu. Yang kemudian muncul di dalam kegelapan itu adalah dua bayangan sosok tubuh yang hitam. Mereka tidak segera dapat mengenal. Namun sejenak kemudian salah seorang dari kedua orang itu berkata sambil tertawa, cukup si Danti. Permainan yang menyenangkan. Si Danti terkejut bukan buatan. Ia mengenal suara itu, suara pamannya, Arga Jaya. Tetapi pamannya telah menyebut namanya, sedang ia sendiri mati-matian menyembunyikan dirinya dari pengenalan orang-orang itu. Tetapi bukan saja si Danti yang terkejut bukan kepalang, ternyata lawannya yang bernama Pandanwangi itu pun terperanjat bukan main, sehingga seolah-olah darahnya berhenti mengalir. Paman, pamankah ini bertanya suara wanita itu? Ya, aku pamanmu, Pandanwangi. Pandanwangi, hampir-hampir si Danti berteriak, tetapi suaranya tertahan di dadanya. Tetapi dengan demikian ia menjadi seolah-olah membeku di tempatnya. Nama itu benar-benar telah mengejutkannya. Tetapi ketika ia mendapat kesempatan untuk memandangi wajah lawannya, maka ia merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Wajah itu masih belum jelas baginya. Tetapi karena gadis lawannya itu berdiri diam, maka kesempatan untuk mengenalinya menjadi semakin luas. Kedua bayangan yang ternyata Arga Jaya dan Kitambakwudi itu sudah menjadi semakin dekat. Dan terdengar lagi Arga Jaya berkata, aku telah melihat dengan senang hati kalian bermain main. Jangan marah Pandanwangi. Si Danti sengaja ingin melihat, apakah kau sudah cukup baik menguasai ilmu pedang rangkap dari perguruan menoreh itu. Kedua orang yang baru saja bertempur itu terpukau diam-diam. Mereka tidak segera mengerti, apakah yang sebenarnya mereka hadapi. Mereka hanya berdiri saja memandangi langkah Arga Jaya dan Kitambakwudi mendekati mereka. Pandanwangi, berkata Arga Jaya kemudian, si Danti telah terlampau lama, bahkan bertahun-tahun tidak berpertemu dengan kau karena kakakmu itu sedang menuntut ilmu di padepokan Tamakwudi. Ketika kakakmu menjejakan kakinya di tanah perdikan ini, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, maka yang pertama-tama ditemuinya adalah kau dalam pakaianmu yang aneh itu. Sehingga timbulah niatnya untuk mengganggumu. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling memandangi wajah orang yang baru saja berkelahi melawannya, ia masih melihat wajah itu bertutup ikat kepala. Bukalah penyamaranmu, si Danti, berkata Arga Jaya, bukankah kau tidak perlu lagi memakainya? Kau sudah cukup mengganggu adikmu dengan kera itu. Sekarang bukalah. Kau sudah terlampau lama membuat adikmu berdebar-debar. Si Danti masih belum tahu benar, apakah yang sebenarnya dimaksud oleh paman dan gurunya. Tetapi ia tidak dapat membantah lagi. Dengan ragu-ragu dibukanya tutup wajahnya. Nah, bukankah ia seorang anak muda yang bernama si Danti, putera kakang Arga Pati desis Arga Jaya sambil tertawa. Apakah kau sudah tidak dapat mengenal wajah kakakmu lagi, Pandanwangi? Aneh. Si Danti tidak banyak mengalami perubahan. Sedang kau, yang sedang tumbuh dalam masa-masa yang paling cepat, tidak dapat mengelabdobi kakakmu, walaupun kau memakai pakaian yang aneh itu pula. Tetapi, tergagapan Pandanwangi berkata, tetapi dari mana paman tahu kalau aku berada di sini? Bukankah kau sering berada di tempat ini? Pandanwangi menjadi ragu-ragu. Tetapi Arga Jaya pun menjadi berdebar-debar. Pertanyaan yang aneh-aneh dapat membuatnya bingung untuk mencari jawab. Tetapi, Pandanwangi masih ingin bertanya lagi, tetapi Arga Jaya mendahului, lihatlah baik-baik. Itu adalah kakakmu Si Danti. Pandanwangi berpaling sekali lagi memandangi wajah Si Danti yang kini sudah tidak tertutup lagi. Meskipun sudah lama mereka tidak bertemu, tetapi garis wajah itu sama-sama dapat dikenalinya. Marilah kita pergi ke halaman. Cahaya lampu itu akan segera memperkenalkan kalian. Arga Jaya segera membimbing Pandanwangi berjalan mendahului yang lain pergi ke halaman. Kepada kedua orang pengawal Pandanwangi yang juga sudah dikenalnya, Arga Jaya berkata, Marilah ikut aku. Mereka tidak membantah lagi. Mereka segera berjalan ke halaman depan rumah Kisintol yang cukup luas. Yang tinggal di dalam kegelapan adalah Si Danti dan Kitambakwadi. Ketika jarak mereka menjadi semakin jauh dengan Arga Jaya dan orang-orang menoreh yang lain, maka Kitambakwadi berbisik, tidak ada care lain. Lebih baik kau berpura-pura mencoba aditmu untuk melihat ilmunya, atau sengaja mengganggunya. Si Danti menarik nafas dalam-dalam. Kini ia menjadi jelas maksud paman dan gurunya. Namun meskipun demikian ia berkata, tetapi pertanyaan-pertanyaan Pandanwangi akan membingungkan aku, guru, seperti yang ditanyakannya kepada paman Arga Jaya, kenapa kita mengetahui bahwa Pandanwangi ada di sini. Kitambakwadi mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, di mana kau temui anak itu? Ia menghampiri aku di halaman ini ketika aku akan naik ke pendapa. Tetapi karena aku takut dikenal di dalam cahaya lampu minyak di pendapa, akulah yang menyerangnya di dalam gelap. Di mana ia berada, atau dari mana ia datang, dari arah gandok. Tiga orang pengawalnya datang dari belakang gandok itu pula. Kalau begitu mereka pasti ditempatkan di gandok itu sebagai tamu. Nah, katakan bahwa kau telah mengintainya dari luar gandok. Tetapi kenapa aku masuk ke halaman ini dan sampai ke gandok itu? Bukankah tempat ini seakan-akan menjadi pesanggerahan keluargamu? Katakan, kau memang sedang melihat-lihat apakah ada salah seorang anggauta keluargamu yang sedang berada di sini. Si Danti mengganggu-anggukan kepalanya, meskipun hatinya masih berdebar-debar. Ternyata gadis itu adalah adiknya. Adiknya sendiri. Tetapi sudah sekian lama ia tidak bertemu, sejak yang terakhir ia mengunjungi kampung halamannya. Apalagi dalam pakaian laki-laki di dalam kegelapan pula. Aneh, desisnya tiba-tiba, ia mampu berkelahi, kau tidak mengenal ilmu itu. Tidak. Ilmu ayahmu. I.L.M.U. Arga Pati. Memang ayahmu tidak mau memimbingmu dan menyerahkannya kepadaku. Kenapa, guru bertanya si Danti. Pertanyaan itu telah memukul jantung kita Mbakwadi. Ia menyesal bahwa ia telah terlanjur mengatakan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Seharusnya aku tidak mengatakannya, desisnya di dalam hati. Kenapa, guru, kenapa ayah tidak mau mengajari aku, tetapi ayah justru mengajari pandan wangi, seorang gadis? Dada kita Mbakwadi menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia harus menjawab. Katanya, itu adalah care ayahmu untuk memperkaya ilmu perguruan menoreh. Ayahmu merasa bahwa aku mempunyai kemampuan yang seimbang. Maka dititipkannya kau kepadaku, dan diturunkannya ilmunya kepada pandan wangi. Bukankah dengan demikian kau dan pandan wangi akan mampu bersama-sama menyusun ilmu yang lengkap dan mengagumkan kelak? Si Danti mengerutkan keningnya. Memang hal yang demikian itu mungkin saja terjadi, tetapi masih juga kurang dapat dipahami. Kenapa ayahnya menempuh care itu untuk memperkaya ilmu perguruan menoreh? Kenapa ayahnya, Arga Pati tidak saja bersama-sama dengan kita Mbakwadi menyusun suatu ilmu yang mencakup berbagai macam unsur dari kedua cabang perguruan yang memiliki nama yang cukup besar itu? Apabila demikian, dan mereka dapat menemukan unsur-unsur yang dapat dipadukan dalam suatu bentuk yang baru, maka ilmu itu akan menggemparkan seluruh demak. Tetapi kenapa yang ditempuh oleh ayahnya adalah jalan yang terlampau jauh? Menyerahkannya kepada kita Mbakwadi dan menurunkan ilmunya kepada pandan wangi, adik perempuannya, kemudian baru dicari kemungkinan untuk memadukan kedua ilmu itu. Pertanyaan-pertanyaan itu merontar-ronta di dalam dadanya. Tetapi ketika ia ingin menyatakannya, didengarnya kita Mbakwadi berkata, marilah kita pergi ke halaman itu. Lihat, mereka telah menunggu kita. Si Danti berpaling. Di dalam keremangan cahaya lampu di halaman ia melihat pamannya, pandan wangi dan pengawal-pengawalnya berdiri tegak. Mereka agaknya memang sedang menunggunya. Si Danti mengikuti saja di belakangnya ketika gurunya melangkah ke halaman. Namun ia berdesis, aku pasti akan dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan pandan wangi. Bahkan mungkin apabila orang-orang lain di dalam rumah ini terbangun. Kau harus cepat berpikir. Karilah jawaban yang paling mungkin. Kadang-kadang kau harus berusaha memotong pertanyaan mereka. Dan kita seharusnya tidak terlampau lama tinggal di rumah ini. Malam ini juga kita akan meneruskan perjalanan. Tetapi bagaimana dengan pakaian kita, Kiai? Pakaian kita terlampau lusuh dan kotor. Jangan hiraukan. Kau dapat membuat cerita-cerita lucu tentang hutan mentawa. Demikian pula tentang luka di pundakmu yang sudah hampir semibuh sama sekali itu. Dada si Danti menjadi semakin berdebar-debar ketika ia menjadi semakin dekat dengan orang-orang menoreh yang telah agak lama ditinggalkannya. Namun kemudian cahaya lampu telah menolongnya untuk mengenali wajah gadis yang telah mampu melawannya itu. Meskipun anak itu telah tumbuh dengan suburnya, serta berpakaian laki-laki namun si Danti telah mulai dapat mengenalnya. Anak itu memang pandan wangi. Tetapi ternyata pandan wangilah yang lebih dahulu menegurnya. Hampir berteriak ia memanggil, kakang si Danti, bukankah kau benar-benar kakang si Danti? Si Danti mengganggukan kepalanya. Tetapi suaranya tersendat di kerongkongan, sehingga jawabnya terlampau pendek, ya. Pandan wangi tertegun sejenak. Tetapi semakin dekat semakin jelas baginya, bahwa orang yang semula menutup wajahnya dengan ikat kepalanya itu adalah si Danti. Si Danti yang telah menyarungkan pedangnya itu mendekatinya dengan penuh kebimbangan. Pandan wangi yang kemudian yakin bahwa orang itu adalah kakaknya berkata pula, kau mengganggu aku, kakang. Aku hampir berteriak-teriak memanggil paman kerti untuk menangkapmu. Si Danti mendekati adiknya dengan dada yang berdebar-debar, tetapi ia memaksa bibirnya untuk tersenyum, aku senang melihat kau marah, katanya. Namun sikapnya masih juga canggung. Tetapi kau telah menyakiti tanganku, kenapa dengan tanganmu? Tidak apa-apa, tetapi untuk mempertahankan pedangku, tanganku terasa terlampau nyeri. Kau bersungguh-sungguh berusaha melepaskan genggaman pedangku. Terdengar Arga Jaya tertawa. Katanya, kakakmu hampir tidak percaya bahwa kau benar-benar mampu berkelahi. Aku yang hampir setiap hari melihat kau bermain-main dakon dan jirak, tidak tahu sama sekali bahwa kau mampu bermain-main dengan pedang. Ayahmu benar-benar aneh, Wangi. Aku menjadi pening memikirkannya. Kapan saja kau menyisihkan waktumu untuk berlatih? Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Ia adalah seorang gadis yang baru mekar. Pujian pamannya telah membuat wajahnya menjadi kemerah-merahan. Tetapi sarungkanlah sepasang pedangmu itu, berkata Arga Jaya kemudian. Oh, Pandan Wangi baru sadar, bahwa ia masih menggenggam sepasang pedangnya. Orang yang wajahnya bertutup ikat kepala itu kini sudah tidak akan berani lagi menyerangmu, karena di sini ada Kerti dan kedua kawannya. Wajah Pandan Wangi menjadi semakin kemerah-merahan. Tanpa sesadarnya ia berpaling kepada pengawalnya, seorang yang sudah setengah tua, yang bernama Kerti. Aku tidak menyangka, Kerti itu berkata, bahwa aku akan berjumpa dengan Angger Sidanti di sini, dan aku juga tidak bermimpi menyaksikan Angger Pandan Wangi mampu bertempur setangkas itu. Aku, pamomongnya dihadapkan pada suatu kenyataan yang mengejutkan. Ah, kau juga mengganggu aku, paman. Benar Angger Sidanti. Adikmu, Angger Pandan Wangi memang luar biasa. Aku memang pernah melihat Angger Pandan Wangi berlatih, tetapi tidak berlatih bermain pedang. Angger Pandan Wangi selalu berlatih memanah. Dan malam ini aku mengantarkannya untuk berburu nanti lewat lengah malam. Tetapi tanpa aku duga, bahwa aku akan bertemu dengan Angger Sidanti dan sekaligus melihat kedua bersaudara ini memamerkan ilmunya masing-masing. Aku tidak ingin memamerkan kecakapan itu, paman, potong Pandan Wangi. Ya, ya. Maksudku, aku melihat Angger berdua adalah anak-anak muda yang luar biasa. Lebih-lebih Angger Sidanti. Bukan main. Meskipun agaknya Angger tidak bersungguh-sungguh, tetapi aku menjadi ngeri karenanya. Sidanti tersenyum, meskipun senyumnya masih juga hambar. Ia memang sudah mengenal Kerti sebagai seorang yang meskipun sudah setengah umur, tetapi masih juga senang bergurau dan jenaka. Dan orang itu masih berkata lagi, ketika aku melihat Angger bertempur melawan Angger Pandan Wangi, aku menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Aku dan kedua kawanku ini sebenarnya harus mengawal Angger Pandan Wangi, tetapi ternyata kamilah yang dikawal olehnya, karena kami tidak berani ikut campur melawan Angger Sidanti. Ah, hampir bersamaan Sidanti dan Pandan Wangi berdesah. Sekarang, Kerti itu berkata, kita akan membangunkan Kisentol. Aku ingin memperkenalkannya dengan Angger Sidanti. Aku sudah mengenalnya. Oh, tetapi Angger Sidanti yang dahulu. Bukan Angger Sidanti yang sekarang. Terima kasih, Paman Kerti, tetapi aku segera ingin menghadap Ayah. Hih, Kerti itu mengerutkan keningnya, jadi Angger mampir di halaman ini hanya sekedar ingin mengganggu Angger Pandan Wangi. Sidanti menjadi ragu-ragu sejenak. Ketika ia berpaling kepada gurunya kemudian kepada pamannya, ia tidak segera mendapat kesan apapun dari kedua orang itu, Sementara Kerti telah menyambung kata-katanya, kau memang senang bergurau sejak anak-anak, Angger. Marilah singgah ke rumah ini. Kisentol akan sangat bergembira melihat Angger. Sidanti masih belum dapat menyaut. Kisentol akan menjadi kagum mendengar cerita tentang Angger Sidanti, dan Angger Pandan Wangi. Sidanti masih juga diam. Tetapi argajayalah yang menyaut. Terima kasih, Kerti. Kami sekarang tidak sedang bertamasya mengantarkan Sidanti berburu. Tetapi kami membawa seorang tamu yang akan bertemu dengan kakang Arga Pati. Siapa? Ki Tambakwadi, guru Sidanti. Oh, yang mana? Kenapa, kau bertanya sahut argajaya, kami hanya bertiga. Kau mengenal aku dan Sidanti. Oh, tiba-tiba Kerti mengganggukan kepalanya dalam-dalam kepada Ki Tambakwadi. Sekilas dilihatnya wajah orang tua dari lereng gunung merapi itu. Terasa sebuah desir yang lembut menggores dadanya. Mete yang tajam setajam mete burung hantu di dalam kegelapan, hidung yang mancung, kumis yang hitam dan garis-garis wajah yang tegas tergores di sisi matanya yang seolah-olah menyala. Namun segera ia berkata, kalau demikian, aku memang harus membangunkan Ki Sentol. Seharusnya aku sudah tahu, bahwa yang datang sekarang adalah Angger Sidanti bersama gurunya. Aku yang sudah terlampau lama berada di Menoreh, seharusnya sudah mengetahui bahwa guru Angger Sidanti berada di sini, Kerti berhenti sejenak. Lalu kepada Ki Tambakwadi ia berkata, maafkan aku, Kiai. Aku adalah seorang yang tidak tahu diri. Tetapi agaknya aku memang belum pernah melihat Kiai di Menoreh, meskipun agaknya Kiai sering berkunjung kepada Ki Gede Menoreh. Tiba-tiba wajah Ki Tambakwadi menjadi tegang. Tetapi hanya sesaat. Sesaat kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya. Bahkan ia telah dapat memaksa bibirnya untuk tersenyum, ya. Aku memang jarang sekali datang ke Menoreh. Arga Patilah yang sering berkunjung kepadaku, atau Angger Ergajaya. Kerti menggangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak melihat dada Ki Tambakwadi yang bergetar justru karena pertanyaannya. Ki Tambakwadi seolah-olah dihadapkan kepada suatu pertanyaan yang menggores dinding jantungnya, menumbuhkan luka yang tidak akan dapat sembuh seumurnya. Ya, kenapa aku seolah-olah tidak berani lagi datang ke Menoreh? Bukan hanya sekarang, tetapi bertahun-tahun yang lalu. Sejak si Danti masih seorang kanak-anak. Tetapi kini Ki Tambakwadi ingin menyembunyikan deburan perasaannya itu. Sekali lagi ia memaksa bibirnya tersenyum dan berkata, Nah, karena itulah maka aku segera ingin bertemu dengan Ki Gede Menoreh. Sebaiknya kalian tidak usah bersusah payah membangunkan pemilik rumah ini. Itu aneh. Aneh sekali, Kiai, Sahut Kerti, Marilah, Ki Sentol sudah seperti keluarga sendiri. Apalagi hari sudah jauh malam. Kami sengaja berjalan malam hari, desis harga jaya. Kenapa? Kami baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Si Danti perlu memperluas pengalaman dengan sebuah perjalanan hampir mengelilingi seluruh daerah Demaklama. Dalam pakaian yang kusut ini, perjalanan kami menjadi lancar. Kini, akhir dari perjalanan itu adalah menghadap kakang Arga Pati. Apakah paman ikut dalam perjalanan itu bertanyapan dan wangi tiba-tiba? Tentu. Aku pun ingin memperluas pengalaman. Begitu cepat. Kenapa Arga Jaya mengerutkan keningnya? Berapa lamakah paman meninggalkan Menoreh? Arga Jaya terdiam sejenak. Pertanyaan itu memaksanya untuk berpikir. Tetapi segera ia menjawab, Bukankah aku sudah cukup lama pergi? Aku memergunakan waktuku sebaik-baiknya. Begitu aku sampai di Tamakwadi, si Danti sudah siap untuk memulai dengan perjalanannya. Pandan wangi menggangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, Dimanakah kedua orang yang pergi bersama paman dari Menoreh itu? Dada Arga Jaya berdesir mendengar pertanyaan itu. Dan sekali lagi ia harus berbohong. Orang-orang itu masih berada di Tamakwadi. Mereka tidak ikut dalam perjalanan kami. Ternyata pandan wangi hanya menggangguk-anggukan kepalanya saja. Ia sama sekali tidak berperasangka apa-apa. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa di padepokan Tamakwadi telah terjadi pertempuran yang sengit. Pandan wangi sama sekali tidak membayangkan bahwa kedua orang itu telah menjadi korban kelicikan Ki Tamakwadi, yang mengorbankan orang-orang lain untuk keselamatannya. Kedua orang itu ternyata terbunuh dalam peperangan yang kisruh di Tamakwadi melawan prajurit-prajurit pajang. Arga Jaya, yang memang tidak ingin mendengar berbagai pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawabnya, segera berkata, Nah, aku kira keperluan kami sudah cukup. Kami akan meneruskan perjalanan. Bukankah begitu, Kiai? Ya, Yangger. Kita akan meneruskan perjalanan. Tetapi itu aneh sekali. Kalian telah berada di halaman rumah ini. Tetapi kenapa kalian tidak singgah, meskipun hanya sepenginang? Terima kasih, Kerti, jawab Arga Jaya, sampaikan salamku kepada Kisentol. Lain kali aku akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Kisentol pasti akan heran melihat pakaianku yang jelek dan kotor ini. Sebelum Kerti menjawab, tanpa disangka pandan wangi bertanya, Apakah Paman dan Kakang Sidanti sama sekali tidak membawa ganti pakaian? Arga Jaya mengerutkan keningnya. Pertanyaan yang tidak berarti itu justru membingungkannya. Namun dalam kebingungannya ia mendengar kita mbakwadi. Menjawab sambil tertawa itu, Tidak lazim, Ger. Tidak lazim kita membawa pakaian dalam perantauan. Kalau kita sedang pergi bertamasha atau berburu seperti angger ini, Maka kita wajib membawa ganti pakaian. Tetapi perjalanan kami mempunyai bentuk yang lain. Sekali lagi pandan wangi menggangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia tidak mempunyai prasangka apapun terhadap jawaban itu. Sekarang, kami minta diri, berkata Arga Jaya. Tetapi belum lagi mereka beranjak dari tempatnya, Tiba-tiba pintu rumah Kisentol terbuka. Ternyata mereka yang berada di rumah itu telah terbangun karena percakapan di halaman. Apalagi suara kerti yang agak lebih keras dari suara orang-orang lain. Ketika sepercik sinar meloncat keluar dari selah-selah pintu yang terbuka, Terdengar Arga Jaya berdesah. Untuk seterusnya apakah ia dapat meninggalkan halaman rumah itu tanpa singgah lebih dahulu meskipun hanya sebentar? Tetapi yang sebentar itu mungkin akan dapat membuat kepalanya pening. Jawaban-jawaban yang salah akan dapat membuat orang-orang itu semakin banyak bertanya. Siapa di halaman terdengar suara orang tua itu dalam nada yang tinggi? Sebelum orang lain menjawab, yang pertama-tama terdengar adalah suara kerti melengking, Hi, Kisentol. Di sini hadir seorang tamu yang akan menyenangkan hatimu. Siapa? Terdengar Arga Jaya mengeluh pendek. Dan ia mendengar kerti menjawab, Kemarilah, dan kau akan melihatnya. Mereka kemudian melihat seorang laki-laki tua berjalan perlahan-lahan mendekat melintasi pendapa. Perlahan-lahan pula ia turun sambil memandang dengan tajamnya. Dilihatnya beberapa orang berdiri di halaman rumahnya, di muka pendapa. Ia segera dapat mengenal salah seorang yang berteriak memanggilnya, kerti. Tetapi yang lain masih belum jelas baginya. Semakin dekat dengan orang-orang yang berdiri di halaman itu, maka Kisentol menjadi semakin jelas melihat mereka. Yang kemudian dikenalinya adalah pandan wangi yang berpakaian laki-laki. Anak itu memang selalu mengenakan pakaian itu apabila ia pergi berburu. Yang dua orang lagi adalah pengawal pandan wangi di samping kerti. Tetapi siapakah yang lain? Kisentol berkata kerti. Kemudian, Ki Arga Jaya datang berkunjung. Hi orang tua itu terkejut. Benarkah? Kemarilah. Kini langkah Kisentol menjadi tergesa-gesa. Ketika ia menjadi semakin dekat, maka segera dikenalnya wajah itu, Arga Jaya. Namun Kisentol merasa heran dengan penglihatannya sendiri. Ia melihat perbedaan pada adik kepala tanah perdikan itu. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang lain itu. Agaknya kerti melihat sorot metu keheranan dari Kisentol. Segera ia tanggap, dan berkata, kau heran melihat pakaian Ki Arga Jaya? Kisentol sejenak tidak bergerak dan tidak mengucapkan kata-kata. Dipandanginya saja Arga Jaya tajam-tajam. Lalu sejenak kemudian baru ia berkata, ya, disitulah perbedaannya. Aku melihat sesuatu yang aneh padamu, nger. Ternyata pakaianmu, pakaianmu sama sekali bukan pakaian seorang adik dari Ki Gede Menoreh, Kusut, Kumal dan bahkan ada beberapa bagian yang telah sobek. Arga Jaya memaksa dirinya untuk tertawa. Katanya, itu tidak penting. Yang penting bagiku adalah segera menghadap kakang Arga Pati. Hi, kau bergurau. Marilah, maaf, aku lupa mempersilahkan. Tetapi siapakah yang lain? Apakah Kisentol telah benar-benar lupa dengan anak muda ini siapa? Si Danti. Hi, orang tua itu terperanjat. Selangkah ia maju. Dicengkamnya kedua pundak anak muda itu, lalu diguncang-guncangnya. Bukan main kawangger si Danti yang dahulu sering berkunjung ke tempat ini juga? Ya, Kiai, sahut si Danti, meskipun ada beberapa macam perubahan kecil, tetapi aku masih mengenal rumah ini. Bagus, bagus. Marilah singgah dahulu. Aku menjamu kalian, tetapi orang tua itu terperanjat ketika ia melihat tamu-tamunya menggeleng, terima kasih. Kami harus meneruskan perjalanan. Sejenak Kisentol berdiri saja dengan mulut ternganga. Ia tidak mengerti, kenapa Arga Jaya tidak bersedia singgah ke rumahnya, sehingga kemudian terloncat pertanyaannya, lalu apakah maksud Angger datang kemari di malam-malam begini kalau Angger tidak bersedia singgah ke rumah? Kami hanya kebetulan saja lewat, Kiai. Tetapi Angger sudah masuk ke halaman rumah ini. Maaf, Kiai. Si Danti lah yang mula-mula masuk ke halaman. Ia hanya ingin sekedar melihat apakah ada keluarganya yang sedang bermalam di sini dalam perburuannya. Ternyata ia melihat adiknya dan tiba-tiba saja timbul keinginan padanya untuk mengganggu pandan wangi. Kisentol menjadi semakin bingung. Dan ia mendengar Arga Jaya itu berkata seterusnya, Kami sebenarnya sedang dalam sebuah perjalanan. Kami merantau mengelilingi daerah yang luas untuk menambah pengalaman. Karena itu, kami tidak dapat singgah di sini. Kecuali pakaian kami yang tidak pantas karena perantauan itu, kami juga membawa seorang tamu yang ingin segera bertemu dengan Kakang Arga Pati. Siapa? Ki Tambakwadi, Guru Si Danti. Oh, Kisentol mengerutkan keningnya, kalau begitu kalian harus singgah. Harus lalu orang tua itu membungkuk hormat kepada Ki Tambakwadi, maafkan Ki Yaid, aku tidak tahu sebelumnya. Marilah, singgahlah sebentar saja ke rumah ini. Terima kasih, jawab Ki Tambakwadi, pakaian kami tidak pantas sama sekali untuk singgah ke rumah Ki Sentol. Lain kali kami akan datang lagi. Kalau kami singgah malam ini, maka besok pagi kami tidak akan berani meneruskan perjalanan di daerah kelahiran Si Danti ini. Berbeda dengan tempat-tempat lain, tempat di mana orang-orang tidak mengenal kami, maka pakaian kami memperlancar perjalanan kami. Oh, Ki Sentol mengganggu-anggukan kepalanya, kalau itu yang Ki Yae pikirkan, mungkin juga Anggerar Gajaya dan Angger Si Danti jangan cemas. Besok kalian akan meninggalkan rumah ini dengan pakaian yang pantas. Bukankah kalian keluarga terdekat dari Ki Gede Menoreh? Sejenaki Tambakwadi terdiam. Tawaran itu sudah pasti akan sangat mengembirakan Si Danti. Tetapi ia mendengar Arga Gajaya menjawab, Terima kasih, Ki Yae. Itu sama sekali tidak perlu. Kami akan berjalan di malam hari. Tidak, tidak, tidak boleh jadi. Kalian harus singgah dan besok kalian akan pergi dengan pakaian yang pantas. Arga Gajaya menarik nafas dalam. Ketika dipandangnya wajah Si Danti, maka dilihatnya anak muda itu mengganggukan kepalanya. Hem, desisar Gajaya di dalam hatinya, anak ini telah kehilangan harga dirinya. Bukankah tidak pantas sama sekali kalau aku dan Si Danti terang-terangan menerima pemberian dari Ki Sentol? Namun dalam pada itu, Si Danti berkata di dalam hatinya, Ah, kenapa Paman telah tidak menghiraukan lagi harga dirinya, sehingga Paman tidak memerlukan pakaian yang lebih baik untuk memasuki halaman rumah ayah. Tetapi mereka tidak sempat lagi menolak ketika kemudian Ki Sentol langsung memegangi tangan Si Danti dan ditariknya anak muda itu sambil berkata, Aku harus memaksa kalian. Kalau perlu dengan kekerasan. Kalian harus singgah di rumahku malam ini. Besok kalian boleh pergi. Jangan takut berjalan di siang hari karena aku akan menyediakan pakaian yang paling baik untuk kalian. Lalu kepada Ki Tamakwadi ia berkata, Marilah Kiaid, marilah singgah di rumah yang jelek ini, dan kepada yang lain Ki Sentol berkata, Marilah, marilah anggar Arga Jaya dan Kaupan dan Wangi, marilah menemui kakakmu yang aneh ini. Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berjalan pula naik ke pendapa dan kemudian hilang di dalam rumah Ki Sentol bersama yang lain. Betapapun juga, pertemuan itu merupakan saat yang penuh ketegangan bagi Ki Tamakwadi, Si Danti, dan Arga Jaya. Setiap kali mereka harus menciptakan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kadang-kadang membuat mereka pening. Mereka harus sangat berhati-hati. Apalagi terhadapan dan Wangi. Pertanyaan-pertanyaannya yang sederhana sering membuat Ki Tamakwadi, Arga Jaya, dan Si Danti menjadi bingung. Untunglah bahwa Ki Tamakwadi dan Arga Jaya ternyata memiliki kecakapan untuk menyusun cerita khayal yang cukup baik dan menarik. Ketegangan itu akhirnya diakhiri dengan permintaan Arga Jaya untuk pergi ke perigi. Aku akan mandi dahulu, Ki Yai. Supaya tubuhku yang kotor ini tidak mengotori lantai rumah ini. Ah, Ki Sentol berdesah, baiklah, nger. Lalu orang itu tiba-tiba berteriak memanggil istrinya. Katanya, sediakan tiga pengadek pakaian yang paling baik untuk tamu-tamuku. Sekali lagi Dada Arga Jaya berdesir. Katanya, terima kasih, Ki Yai. Kalau aku tidak dapat menolak, maka lain kali aku akan menukarnya dengan pakaian yang serupa. Jangan pikirkan itu, nger. Jangan kau pikirkan. Dan ternyata bahwa malam itu mereka telah mendapat pakaian yang baik dan pantas kecuali makan dan minum. Si Danti menjadi agak berlega hati. Besok ia akan dapat masuk ke halaman rumahnya dengan wajah tengah dah. Malam itu pandan wangi tidak jadi pergi berburu setelah lewat tengah malam. Bahkan ia pun kemudian pergi tidur, supaya besok ia dapat bangun pagi-pagi dan ikut mengantar kakaknya pulang ke rumahnya. Malam itu, meskipun mendapat tempat yang baik, Ki Tambakwedi tidak dapat memejamkan matanya. Kenangannya terbang ke masa silamnya yang jauh. Masa silam yang tidak dapat terhapus dari kenangannya. Apalagi apabila terabah olehnya bekas luka di bahu dan sebuah goresan di dadanya. Maka seakan-akan terbayang kembali perkelahian antara hidup dan mati, yang pernah terjadi antara dirinya dan argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Ki Tambakwedi terloncat berdiri. Dihentakannya kakinya untuk mengusir kenangan yang seolah-olah mengungkat kembali kepahitan hidup yang pernah dialaminya dan yang membekas di hatinya untuk sepanjang umurnya. Tetapi orang tua itu pun kemudian dengan lesu menjatuhkan dirinya duduk di atas pembaringan mia. Ditundukannya kepalanya dalam-dalam. Kemudian ia berdesis, kenapa aku tidak berhasil melupakannya? Semakin keras ia berusaha bahkan tampak semakin jelas di dalam angan-angannya, apa yang pernah terjadi. Hem, Ki Tambakwedi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia dibaringkannya tubuhnya. Tetapi tidak lama kemudian ia mendengar ayam jantan berkokok bersahutan untuk yang ketiga kalinya. Hampir pagi, desisnya. Orang tua itu seakan-akan tidak sabar lagi menunggu matahari melonjak dari cakrawala. Terasa betapa malam bertambah panjang. Namun akhirnya sinar pagi yang cerah memancar di langit. Burung-burung liar berkicau bersahutan, seolah-olah berlomba memujikan kidung yang manis, bahwa mereka masih sempat menikmati hari baru dalam kurnia kasih yang mulus. Ki Tambakwedi menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya setelah semalam malaman nafasnya disesakan oleh kenangan yang pahit. Dengan wajah tengadah kini ia berdiri di belakang rumah kisentol dalam panasnya matatahari pagi. Dipandanginya berkas-berkas sinar yang menyusup di sela-sela dedaunan, keputih-putihan seperti awan yang berwarna cerah. Pagi itu Ki Tambakwedi, Arga Jaya dan Sidanti sudah tidak dapat ditahan lagi. Ketika Ki Tambakwedi, Arga Jaya, dan Sidanti selesai berkemas, maka segera mereka minta diri untuk meneruskan perjalanan. Bagaimanapun juga kisentol mencoba menahan mereka, namun mereka terpaksa meninggalkan rumah itu. Sidanti segera ingin sampai ke rumahnya, melihat semuanya yang telah cukup lama ditinggalkannya. Bahkan Pandanwangi pun memutuskan untuk ikut pulang bersama dengan kakaknya. Ia tidak meneruskan rencananya, berburu di hutan peliharaan. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, serombongan orang-orang yang baru saja meninggalkan rumah kisentol itu telah keluar dari padukuhan. Mereka kini berjalan di jalan persawahan yang sempit, berurutan. Sekali-sekali mereka berpaling memandangi sekumpulan kuntuh yang berterbangan, dalam warnanya yang putih, seperti kapas yang bergumpal-gumpal terbang dihanyutkan angin yang kencang. Tidak banyak yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu. Si Danti dan Arga Jaya masih selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan Pandanwangi yang kadang-kadang sukar untuk menemukan jawabnya, sehingga Pandanwangi itu menjadi haran. Kakaknya, si Danti beberapa tahun lampau bukanlah seorang pendiam. Bahkan pamannya itu pun seakan-akan bukan pamannya beberapa waktu yang lalu, yang pergi membawa dua orang pengawal ke sebelah timur Gunung Merapi. Pamannya sekarang tiba-tiba saja berubah menjadi seorang pendiam dan kadang-kadang menjadi gugup. Tetapi Pandanwangi tidak berpasangka apa-apa. Ia hanya menganggap bahwa perjalanan yang lama telah membuat mereka menjadi terlampau lelah. Karena itu ia berusaha untuk menyesuaikan dirinya. Ia pun tidak terlampau banyak bertanya, meskipun di dalam dadanya tertahan keinginan tahu yang besar, apa saja kah yang telah mereka lihat dan mereka dengar, apalagi yang mereka dapatkan di sepanjang perjalanan mereka. Tetapi yang paling diam di antara mereka adalah Kitambakwadi. Ia berjalan di paling depan dengan kepala tunduk. Hanya kadang-kadang saja ia mengangkat wajahnya dan memandang berkeliling, memandang daun padi yang hijau, air yang mengalir di parit yang menggenangi sawah sejauh mati memandang. Burung kuntul yang putih berterbangan berkelompok, berputar-putar untuk kemudian pecah seolah-olah rontok jatuh ke dalam air. Satu-satu hingga pada kaki-kakinya yang panjang untuk mencari makanan mereka di dalam air. Semakin dekat dengan rumah Sidanti, wajah Kitambakwadi tampak menjadi semakin tegang. Perjalanan itu pun menjadi semakin senyap. Hanya langkah kaki-kaki mereka sajalah yang terdengar gemerisik pada daun-daun rumput liar yang kering. Dalam ketegangan itu mereka sama sekali tidak menyadari telah berapa lama mereka berjalan. Mereka tidak menyadari bahwa matahari telah condong ke barat. Panas yang menyangat tubuh mereka sama sekali tidak terasa. Bahkan keringat yang membasahi tubuh mereka pun hampir-hampir tidak pernah mereka usap. Debu yang kotor yang berterbangan oleh kaki-kaki mereka telah hinggap di tubuh dan pakaian mereka. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika di kejauhan, di seberang bulak yang panjang di kaki pegunungan menoreh tampak rumah kepala tanah perdikan menoreh itu. Di muka rumah itu terbentang sebuah halaman yang luas. Kemudian, di luar sepasang regol halaman, masih didapatinya sebuah lapangan yang cukup luas. Alun-alun menoreh. Meskipun tidak seluas alun-alun pajang, bahkan belum mencapai separohnya, tetapi rumah Sidanti itu tampak benar-benar sebuah rumah seorang kepala tanah perdikan yang besar. Tanpa disengaja, kita tambak wadi berpaling. Ketika Sidanti melihat wajah orang tua itu, hatinya ikut berdebar-debar pula. Wajah itu memancarkan kesan yang mendebarkan hatinya. Tetapi sekali lagi ia menekankan anggapannya, bahwa kita tambak wadi menjadi jemuh karena dirinya, karena kegagalan yang pernah dialami. Seharusnya kecemasan guru tidak boleh berlebih-lebihan, berkata Sidanti di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya kepada gurunya, kita tambak wadi. Dengan demikian maka mereka masih saja terbenam dalam kediaman. Masing-masing sibuk dengan angan-angan sendiri. Namun semakin dekat mereka dengan rumah argapati yang bergelarki gede menoreh, maka hati mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi karena langkah-langkah mereka, maka rumah itu pun menjadi semakin dekat. Sejalan dengan matahari yang menggantung di langit semakin mendekati punggung-punggung bukit di sebelah barat. Tiba-tiba dalam kediaman itu Kerti bergumam, kita sudah hampir sampai. Arga jaya berpaling. Dilihatnya wajah Kerti yang cerah, seolah-olah tidak pernah ada persoalan apapun di dalam benaknya. Hi, berkata Kerti lebih lanjut kepada seorang kawannya, pergilah mendahului. Beritahukan kepada Ki Gede, bahwa akan datang tamu daripada pokan tambak wadi. Ah, desis Ki tambak wadi tanpa berpaling, tidak perlu. Nanti argapati akan melihatnya sendiri. Biarlah, Kiai. Biarlah orang-orang di rumah itu tidak terkejut. Dan biarlah mereka siap untuk menyambut kedatangan Kiai di daerah bukit menoreh ini. Ki tambak wadi tidak menaut. Ketika ia melihat seseorang berlari-lari kecil mendahului perjalannya, Ia seolah-olah menjadi acuh tidak acuh saja. Pandan Wangi sendiri kemudian berjalan saja di dalam kediamannya. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia menjadi bingung dan canggung menghadapi kakak dan pamannya yang seakan-akan selalu mengelakan pembicaraan. Apakah sikapku menjemukan mereka? Ia selalu bertanya-tanya di dalam hati. Dengan demikian makapan dan Wangi yang ragu-ragu menghadapi kakak dan pamannya itu pun menjadi selalu terdiam pula. Namun kini mereka telah berada beberapa puluh langkah saja dari alun-alun menoreh. Sejenak lagi mereka akan memasuki lapangan rumput itu dan beberapa puluh langkah pula mereka akan sampai ke regol halaman rumah Sidanti yang besar dan berhalaman luas. Ki Tambakwadi menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba ia melihat beberapa orang keluar dari regol halaman rumah yang berdiri tegak di hadapannya, di seberang alun-alun. Dan debar di dadanya semakin keras ketika di antara orang-orang itu berdiri seorang laki-laki yang hampir sebaya dengan umurnya. Bertubuh tinggi tegak berdada bidang. Wajahnya yang keras memancarkan kekerasan hatinya pula. Sedang sorot matanya yang tajam melukiskan ketajaman pikirannya. Orang yang bertubuh tinggi tegak itu berdiri sambil mengerutkan keningnya. Rambutnya yang sudah berseling putih beberapa helai, tampak selembar-selembar dibelai angin. Ikat kepalanya yang dikenakan dengan tergesa-gesa tidak menutup keseluruhan rambutnya yang panjang, yang disanggulkannya dengan tergesa-gesa pula. Adalah menjadi kebiasaannya untuk membiarkan rambutnya terurai apabila ia sedang beristirahat di rumahnya. Dibiarkannya dadanya yang bidang itu bertelanjang. Bulu-bulu dadanya yang lebat tumbuh dengan suburnya. Sehelai kain panjang disangkutkannya di pundaknya. Dan dikenakannya sebuah celana hitam sepanjang betisnya. Sebuah sisir yang lengkung tersangkut pada rambutnya yang tebal dan lebat. Ketika ia mendengar bahwa ada tamu yang akan datang, maka segera ia berkemas. Dikenakannya dengan tergesa-gesa bajunya dan disanggulkannya rambutnya. Ikat kepalanya yang selalu disangkutkan di lehernya, segera dikenakannya pula. Dan dengan sigapnya ia melangkah keluar rumahnya dan terus ke halaman. Sekali-kali tangannya diangkatnya untuk memilih kumisnya yang lebat. Orang itu adalah Arga Pati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Arga Pati memandangi serombongan orang-orang yang berjalan di alun-alun dengan tajamnya. Segera ia dapat mengenalinya satu-satu. Namun wajahnya segera berubah ketika ia melihat orang tua yang berjalan di samping si danti, Ki Tambakwadi. Tetapi perubahan wajahnya itu sama sekali tidak membekas ketika kemudian orang yang bertubuh tinggi tegap itu tersenyum. Dengan tenangnya ia melangkah maju, menyongsong tamunya. Meskipun tamunya masih belum dekat benar, terdengar Arga Pati menyapanya dengan suara yang berat, Ha, agaknya burung perenjak yang manis telah menuntunmu kemari, paguhan, eh, maksudku Ki Tambakwadi. Tampak kening Ki Tambakwadi berkerut. Namun kemudian ia tersenyum pula sambil menjawab, Aku ternyata salah jalan, Arga Pati. Aku sama sekali tidak ingin datang mengunjungimu. Keduanya tertawa. Ketika jarak mereka menjadi semakin dekat, Segera keduanya mengulurkan kedua tangan mereka masing-masing, Menggenggam lengan dan mengguncang-guncangnya. Kau memang awet muda, Arga Pati, Desiski Tambakwadi. Arga Pati tersenyum sambil menggangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, aku selalu jejamu, Tambakwadi. Tetapi meskipun demikian rambutku sudah diwarnai oleh rambut putih. Pertemuan itu nampaknya begitu akrab dan menyenangkan. Si Danti yang masih berdiri di samping gurunya menjadi haran. Kenapa selama di perjalanan gurunya tampak terlampau muram dan cemas? Semakin dekat dengan rumah ayahnya, Gurunya menjadi semakin pendiam. Ternyata sambutan ayahnya pun sama sekali tidak membayangkan peristiwa apapun yang dapat mengeruhkan pertemuan itu. Apakah mungkin ayah akan marah kepada guru nanti apabila ia mendengar tentang keadaanku? Pertanyaan itu bergelut di dalam dada si Danti. Namun niat tidak dapat menemukan jawabnya. Dalam pada itu, ayahnya segera menegurnya pula dengan ramah, menegur pamannya Arga Jaya dan adiknya Pandanwangi. Dan sejenak kemudian maka Arga Pati telah mempersilahkan tamu-tamunya memasuki halaman rumahnya dan naik ke pendapa yang luas. Ternyata kesan yang didapat oleh si Danti dalam pertemuan itu, sama sekali bertentangan dengan kegelisahan dan kediaman gurunya di sepanjang jalan. Namun meskipun demikian gurunya sama sekali masih belum menyinggung tentang sebab-sebab si Danti terpaksa pulang kembali ke Menoreh. Selama ini gurunya masih mengatakannya bahwa kedatangan ini adalah sekedar kerinduan yang tidak tertahankan untuk melihat kampung halaman, justru ketika Arga Jaya mengunjungi Tambakwadi. Namun tiba-tiba Pandanwangi memotong, tetapi bukankah Paman mengatakan bahwa Paman, Kakang si Danti, dan Ki Tambakwadi baru saja mengadakan perjalanan yang panjang, dan kali ini sekedar singgah saja? Arga Jaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia kemudian tertawa, Kau salah Pandanwangi. Kami memang baru saja mengadakan perjalanan. Tiba-tiba kami dihinggapi oleh keinginan yang tak tertahankan untuk melihat kampung halaman. Begitulah. Pandanwangi menggangguk-anggukan kepalanya. Ia sama sekali memang tidak berperasangka. Ia percaya bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan dibakar oleh kerinduan kepada kampung halaman, sehingga mereka memerlukan singgah meskipun hanya sebentar langsung sebelum mereka kembali ke Tambakwadi. Ternyata dari pakaian yang mereka pergunakan pada saat mereka berada di rumah Kisentol. Tetapi mereka datang dari arah hutan mentawok. Bukankah Tambakwadi terletak jauh di seberang hutan mentawok sebuah pertanyaan tiba-tiba saja menyentuh hatinya. Namun pertanyaan itu dijawabnya sendiri, itu tidak penting. Dari manapun mereka datang mereka dapat mengambil arah itu. Arga Jaya menjadi berlega hati ketika ia melihat Pandanwangi menggangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia terperanjat ketika ia mendengar Arga Pati bertanya, apakah kalian sedang dalam perjalanan yang jauh. Sejenak Arga Jaya tidak menyaut. Dipandanginya wajah Kisentolak Tambakwadi dengan sorot metu yang memancarkan kecemasan hati. Seolah-olah ia ingin mendapat pertimbangan, bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Kisentolak Tambakwadi melihat kecemasan yang membayang di wajah Arga Jaya. Karena itu maka ia pun segera memutar otaknya. Ia harus dapat menjawab pertanyaan itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Maka katanya, ya, Arga Pati. Kami memang sedang dalam perjalanan. Kami sedang melihat-lihat betapa luasnya tanah ini. Kami daki gunung-gunung yang tinggi dan kami turuni jurang-jurang yang dalam. Si Danti memerlukan pengalaman itu. Arga Pati menggangguk-anggukan kepalanya. Bagus, katanya kemudian. Bagus. Pengalaman adalah guru yang baik. Kau memang memerlukannya si Danti. Kau memerlukan pengalaman yang banyak sekali sebelum kau menjadi seorang prajurit. Yang baik. Tetapi dengan demikian apakah kau tidak meninggalkan tugasmu sebagai seorang prajurit pajang? Si Danti menjadi berdebar-debar. Ternyata pertanyaan ayahnya menjadi berkelanjangan. Dan kali ini ia menjadi benar-benar kebingungan untuk mencari jawab. Sekali lagi Kitambakwadi harus menjawab pertanyaan itu. Akulah yang minta izin untuknya, Arga Pati. Aku melihat si Danti masih terlampau hijau. Meskipun ia mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawannya prajurit, tetapi ternyata bahwa pengalamannya tidak banyak bedanya dengan prajurit-prajurit yang lain yang harus menunggu perintah untuk berbuat sesuatu. Karena itu si Danti memerlukan keseimbangan. Kelebihannya dalam tata bela diri harus diimbangi dengan kecepatan berpikir dan bertindak. Dengan demikian maka barulah ia dapat disebut seorang prajurit yang baik. Tidak hanya sekedar mampu menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya oleh atasannya, tetapi ia mampu menentukan sikap menghadapi keadaan yang tiba-tiba. Bagus, bagus, Arga Pati menggangguk-angguk lebih cepat lagi. Kau memang seorang anak yang baik, yang mempunyai hari depan yang baik pula. Di bawah asuhan seorang yang tepat, kau akan menjadi seorang yang tidak ada duanya di seluruh pajang. Tetapi bagaimana dengan keadaan sangkal putung? Apakah daerah itu telah memungkinkan untuk ditinggalkannya? Sangkal putung telah menjadi baik kembali. Sepeninggal Toh Pati, maka tidak ada lagi kekuatan yang dapat mengganggu. Oh, jadi benar Angger Toh Pati telah dapat dipatahkan, ia terbunuh di dalam peperangan. Siapakah yang membunuhnya? Kita maku di menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ia kemudian berkata, Angger Untara. Ah, Arga Pati berdesah, aku kira kau akan menyebut nama Sidanti, Paguhan. Sidanti telah mengalaminya juga bertempur melawan Toh Pati. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Apakah ia masih belum dapat mengalahkannya? Aku tidak dapat mengatakan demikian Arga Pati, tetapi mereka belum pernah mendapat kesempatan perang tanding yang tidak terganggu oleh hirup pikuk pertempuran. Juga Angger Widura tidak dapat mengalahkan Toh Pati dalam perang yang demikian. Kesempatan untuk itu memang terlampau sempit. Baru ketika senapati muda yang bernama Untara itu berhadapan langsung dengan Toh Pati, kesempatan itu didapatkannya. Arga Pati sekali lagi mengganggu-anggukan kepalanya, katanya, aku tidak menyesal bahwa kau masih belum mengalahkan Toh Pati, Sidanti. Apalagi kemudian yang berhasil membunuh Angger Toh Pati adalah Angger Untara sendiri. Seandainya Toh Pati terbunuh oleh orang lain, maka kau harus malu bahwa bukan kau yang telah melakukannya. Sidanti sendiri hanya dapat menundukkan kepalanya. Debar dadanya menjadi semakin mengguncang jantungnya. Ia merasa seolah-olah sedang bergantung pada sebuah ranting yang kering. Tetapi seperti Pandanwangi, Arga Pati pun sama sekali tidak berperasangka sama sekali, bahwa Baiki Tamakwadi, Arga Jaya, dan Sidanti telah terdorong semakin jauh ke dalam cerita-cerita yang mereka hayalkan bersama. Untuk menutupi kebohongan yang pernah mereka katakan sebelumnya, maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Arga Pati dan Pandanwangi, mereka harus membuat kebohongan-kebohongan baru, semakin lama semakin banyak dan semakin banyak. Hanya karena kecepatan mereka berpikir, maka seolah-olah cerita mereka itu benar-benar hidup. Meskipun mereka tidak berjanji lebih dahulu, dan tidak menyiapkan kerangka cerita yang harus mereka katakan, namun mereka berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Meskipun demikian, mereka terpaksa menjadi semakin gelisah. Pertanyaan-pertanyaan Arga Pati menjadi semakin sulit untuk mereka jawab. Sidanti sendiri semakin lama menjadi semakin diam. Tidak banyak yang dapat dikatakannya tentang perjalanannya mengelilingi daerah Demak Lama. Bahkan ia berdoa, agar ayahnya tidak bertanya tentang daerah-daerah yang belum pernah dilihatnya. Hi, Sidanti, Tegur Arga Pati, kenapa kau diam saja? Apakah kita Mekwadi telah merubahmu menjadi seorang pendiam? Ayo, ceritakanlah apa yang pernah kau alami. Aku akan menjadi bangga mendengar ceritaramu. Kau pasti pernah bertempur dengan serombongan penjahat, segerombolan perampok atau sekelompok orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri, kemudian memeras orang-orang yang menjadi rehruannya. Kau pasti telah banyak berbuat selain menghadapi orang-orang Jepang yang agaknya sulit untuk mengerti keadaan yang sebenarnya telah dihadapkan di muka hidung mereka. Keringat dingin mengalir di segenap lubang-lubang kulit Sidanti. Wajahnya menjadi tegang, dan kerongkongan menjadi pepat. Untunglah bahwa gurunya membantunya. Berkata Kitambakwadi, anak itu terlampau lelah. Pengalaman yang pertama ini agaknya terlampau berat baginya. Arga Pati, suruhlah anak itu tidur atau beristirahat atau apapun. Besok pagi ia akan dapat bercerita seperti seekor burung yang segar di sinari matahari pagi. Arga Pati tertawa. Dipandanginya wajah Sidanti yang tunduk. Katanya, ya, barangkali kau terlampau payah, Sidanti. Meskipun kau jauh lebih muda dari gurumu. Tetapi jalan pernafasanmu dan otot bebayumu masih belum mendapatkan latihan yang mantap, sehingga kau terlampau cepat menjadi lelah. Mendengar kata-kata Arga Pati itu, Kitambakwadi mengerutkan keningnya. Ia merasa seolah-olah Arga Pati menyindirnya, bahwa ia kurang berhasil menuntun anak muda itu. Tetapi ia mendengar Arga Pati itu meneruskan, betapapun baiknya latihan-latihan yang telah kau jalani, tetapi perjalanan yang pertama apalagi dalam jarak yang demikian jauh, memang merupakan latihan yang terlampau berat buat kau. Seharusnya kau mengalami perjalanan-perjalanan yang lebih ringan. Tetapi agaknya memang sudah menjadi adat kegurumu, Arga Pati berhenti sejenak, lalu kepada Kitambakwadi ia berkata, bukankah begitu paguhan? Kau tidak pernah telatan mengurusi persoalan-persoalan kecil. Kau ingin cepat langsung pada persoalan yang kau ingini, tanpa banyak pendahuluan dan pengantar. Kitambakwadi mengerutkan keningnya. Namun ia tersenyum, mungkin begitu, Arga Pati. Aku sendiri sulit untuk menilai diri. Tetapi aku memang tidak telatan berjalan dengan langkah kecil-kecil. Aku ingin meloncat sejauh jangkauanku. Arga Pati tertawa pula, kau masih belum berubah, lalu kepada si danti ia berkata, beristirahatlah. Besok kau akan dijamu oleh anak-anak muda yang paling terkemuka di tanah perdikan ini. Para pemimpin pengawal tanah ini, kau pasti akan mendapat seribu macam pertanyaan. Mungkin ada yang menyenangkan hatimu, tetapi pasti ada pula pertanyaan-pertanyaan yang menjemukan bagaimu. Setiap orang tertarik pada persoalan yang berbeda-beda. Ada yang ingin supaya kau bercerita tentang perkelahian-perkelahian yang pernah kau alami. Ada yang ingin mendengar apakah kau bertemu dengan gadis-gadis cantik di perjalananmu. Atau kau pernah melihat apa saja yang tidak ada di menoreh. Atau kau menjumpai jenis makanan yang paling enak yang pernah dibuat orang. Nah, malam ini persiapkan saja semua jawabannya. Si Danti yang tunduk itu mengganggukan kepalanya, Ya, ayah, aku akan mencoba, bagus. Kemudian kepada Pandanwangi ia berkata, Bawalah kakakmu untuk beristirahat. Sediakan gandok kulon untuknya dan gurunya. Ya, ayah, sahut Pandanwangi sambil berdiri. Kemudian ia melangkah pergi memanggil pelayannya untuk membersihkan gandok kulon. Ketika kemudian si Danti meninggalkan pertemuan itu, Maka serasa ia terlepas dari sebuah kungkungan yang menyekat nafasnya. Begitu ia menginjakan kakinya di halaman, Begitu ia menarik nafas dalam-dalam. Terasa betapa sejuknya udara tanah kelahiran. Terasa betapa nyamannya si lirangin di kampung halaman. Si Danti berhenti sejenak ketika ia sampai ke depan pintu gandok. Dipalingkannya wajahnya. Ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya, Hingga pada hijaunya pepohonan. Tetapi tiba-tiba dadanya berdesir. Rumah ini, rumah ayahnya, terasa begitu asing baginya. Meskipun sudah lama ia tidak pulang kembali ke rumah ini, Tetapi rumah ini adalah rumah ayahnya. Rumahnya sendiri. Persoalan yang mereka bicarakan di pendapat itu telah melemparkannya pada suatu keadaan yang tidak disangka-sangkanya. Bayangan dan angan-angannya tentang rumah ini sama sekali berbeda dengan apa yang dijumpainya. Di sepanjang jalan ia berharap, bahwa begitu ayahnya mendengar tentang keadaannya, Maka segera berbunyi tengara untuk menyiapkan pasukan di seluruh tanah perdikan yang besar ini. Tetapi ketika ia sudah sampai di menoreh, Sudah berhadapan dengan ayahnya Arga Pati yang bergelarki gede menoreh, Maka ia telah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkannya sama sekali. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa pembicaraan mereka berkisar ke dalam suatu hayalan yang menjemukan. Benar-benar gila, gumamnya di dalam hatinya, Peristiwa di rumah Kisentol telah menyeret aku ke dalam keadaan yang sangat jelek. Apakah guru dan paman akan terus-menerus bertahan pada keterangannya? Apakah kami akan terus-menerus berbohong tanpa ujung dan pangkal? Semakin jauh kami terlibat dalam kebohongan yang gila itu, Keadaan kami pasti akan semakin sulit. Mungkin ayah pun akan tersinggung pula apabila ia kelak terdampar pada suatu kenyataan tentang keadaanku, Guru dan paman Arga Jaya yang sebenarnya, Si Danti menggeretakan giginya. Kami harus berterus terang. Kami harus berterus terang supaya aku tidak disiksa oleh kebohongan itu. Si Danti masih saja berdiri di depan pintu gandok kulon. Ia masih saja dicengkam oleh kegelisahan yang sangat. Peristiwa yang terjadi di rumah Kisentol benar-benar telah membuatnya sangat sulit. Pertanyaan-pertanyaan pandan wangi telah mulai mendorong pamannya untuk membuat cerita halayal. Lalu gurunya dan dirinya sendiri. Gila, gila, ia mengeram. Tetapi si Danti itu terkejut ketika ia mendengar suara halus di belakangnya, Marilah, kakang. Bilikmu telah kami siapkan. Kau dan gurumu akan tidur di gandok malam ini. Mungkin juga paman Arga Jaya. Tetapi agaknya paman akan segera pulang setelah sekian lama meninggalkan bibi dan adik-adik di rumah dalam kecemasan. Si Danti menarik nafas dalam-dalam. Ketika terpandang wajah adiknya, tiba-tiba saja ia teringat kepada Sekar Mirah. Gadis sangkal putung yang telah merusak segala rencananya, segala cita-citanya dan segala galanya. Tetapi ia melihat perbedaan pada kedua gadis itu. Sekar Mirah adalah gadis yang dibakar oleh gairah hidup yang menyala-nyala di dalam dadanya. Meskipun Sekar Mirah tidak mampu menggenggam pedang seperti adiknya, pandan wangi. Tetapi Sekar Mirah mempunyai beberapa kelebihan dari adiknya ini. Adalah kebetulan bahwa pandan wangi adalah putri Arga Pati. Mungkin tanpa dikehendaki oleh gadis itu sendiri, ayahnya telah mengajarinya dalam ilmu tata beladiri. Menurunkan ilmu dari cabang perguruan menoreh. Tidak. Aku melihat bahwa darah ayah mengalir pada tubuh pandan wangi. Ia cukup lincah, cukup cekatan dan cerdas untuk menghadapi keadaan yang tiba-tiba, katanya di dalam hati. Pandan wangi yang masih saja berdiri di dalam gandok menjadi termangu-mangu. Ia menjadi heran kenapa kakaknya memandanginya seperti belum pernah melihatnya, sehingga wajahnya pun kemudian ditundukannya. Pandan wangi masih saja seorang gadis pemalu, berkata si deti pula di dalam hatinya.